Para Ksatria Penjaga Majapahit Jelit 8. Sementara itu pandangan Matu Gajah Mada telah beralih menyapu seluruh pertempuran di mana dilihatnya para prajurit Kadipaten Lamajang telah berada di atas angin tidak terpengaruh oleh ker perang para bajak laut yang sangat kasar itu, mereka nampaknya sudah sangat terlatih menghadapi perang berubuh itu. Jurus tempur teratai putih, berkata Gajah Mada dalam hati mengenal sebuah jenis kerabertempur yang diciptakan oleh Pampunambi yang juga sudah menjadi dasar andalan para prajurit Majapahit pada umumnya. Namun jurus tempur teratai putih ciptaan empu. Nambi itu tidak dapat menahan seorang lelaki tua yang dengan sangat kelarangnya memecahkan kepungan para prajurit Kadipaten Lamajang itu. Ki Banyak Ara, berkata Gajah Mada dalam hati yang langsung bergerak mendekati lelaki tua itu. Akhirnya kamu datang juga, wahai anak muda, berkata saudara kembar Ki Randu Alam itu mana kalah melihat kehadiran Gajah Mada di tengah pertempuran itu. Sepuluh orang prajurit nampaknya bukan tandingan Ki Banyak Ara, berkata Gajah Mada kepada lelaki tua yang dipanggilnya dengan nama Ki Banyak Ara itu. Terlihat lelaki tua itu mengerutkan keningnya, merasa penasaran bahwa anak muda di hadapannya itu telah mengenal namanya. Sudah lama sekali aku tidak menggunakan nama kecilku itu, dari mana kamu mengenalnya, bertanya lelaki tua itu kepada Gajah Mada. Saudara kembarmu, Ki Banyak Wadi telah banyak bercerita tentang dirimu, berkata Gajah Mada sambil tersenyum penuh percaya diri yang amat tinggi. Nampaknya kamu sudah tahu banyak tentang diriku, berkata Ki Banyak Ara sambil memandang tajam ke arah Gajah Mada seperti tengah mengukur kemampuan anak muda di hadapannya itu. Hari ini kami datang untuk menghentikan cita-citamu yang sangat tinggi itu, menjadi penguasa di bumi Jawa Dwi Pak ini, berkata Gajah Mada sambil balas tatapan matu Ki Banyak Ara yang sangat tajam itu. Jangan merasa tinggi hati telah dapat menahan jurusku tempoh hari, hari ini kamu akan tahu kemampuanku yang sebenarnya, berkata Ki Banyak Ara sambil menunjuk wajah Gajah Mada dengan terisulanya. Aku tidak merasa tinggi hati, hanya merasa yakin dapat melumpuhkanmu, wahai orang tua, berkata Gajah Mada dengan suara datar kepada Ki Banyak Wadi di hadapannya itu. Lepaskan cambuk di pinggangmu itu, agar aku orang tua tidak dianggap telah berlaku tidak adil membunuh seorang yang tidak bersenjata, berkata Ki Banyak Wadi sambil menunjuk cambuk pendek yang melingkar di pinggang Gajah Mada. Perlahan Gajah Mada melepas cambuk pendek yang melingkar di pinggangnya itu. Ki Banyak Ara seperti tidak menghiraukan Gajah Mada yang telah bersiap menghadapinya, matanya sekilas menyapu suasana pertempuran di halaman yang sangat luas itu. Terlihat kegusaran hatinya melihat orang-orangnya telah mulai berkurang satu persatu dan para prajurit kadipaten lamajang itu dengan penuh keteraturan melakukan penekanan kepada lawan-lawannya itu. Orang-orangmu akan habis satu persatu, berkata Gajah Mada yang melihat kegusaran di wajah Ki Banyak Ara. Nyawamu yang akan membayar kematian mereka, berkata Ki Banyak Ara dengan suara gusar langsung menerjang Gajah Mada. Namun Gajah Mada bukan anak muda yang punya ilmu dangkal, seumurnya telah memiliki hawa tenaga sakti inti sejati tingkat tinggi setingkat orang yang berlatih puluhan tahun. Maka dengan mudahnya Gajah Mada bergerak dengan sangat cepatnya berkelit dari serangan. Ki Banyak Ara yang ganas itu bahkan telah melakukan tekanan balik, membalas serangan Ki Banyak Ara itu dengan sebuah lecutan cambuk pendeknya ke arah bawah kaki Ki Banyak Ara. Punya taring juga kamu rupanya, berkata Ki Banyak Ara sambil meloncat menghindari lecutan cambuk pendek Gajah Mada sambil berbalik badan dan langsung mengejar Gajah Mada dengan terisulanya. Bukan main terkejutnya Ki Banyak Ara, tidak menyangka anak muda yang menjadi lawan tempurnya itu dapat mengimbangi kecepatannya bergerak, selalu dapat bergerak lebih cepat melepaskan diri dari setiap tekanan serangannya, bahkan langsung melakukan serangan balasan yang tidak kalah dasyat dan berbahayanya. Dengan rasa penuh penasaran, Ki Banyak Ara telah meningkatkan tataran ilmunya, lebih cepat dan penuh tenaga sakti angin panas yang amat tajam, setajam terisulanya yang berkilat-kilat. Namun Gajah Mada selalu dapat mengimbangi tataran ilmu Ki Banyak Ara, diam-diam telah melambari dirinya dengan daya sakti inti sujatinya setingkat ajian lembu sekilan yang sangat terkenal itu, di mana angin serangan Ki Banyak Ara yang sangat panas tajamnya tidak berpengaruh apapun merusak dan melukai kulit tubuhnya. Tanpa terasa semua orang telah menyingkir menjauhi pertempuran antara Gajah Mada dan Ki Banyak Ara yang telah menerapkan puncak kedasyatan ilmunya masing-masing. Terlihat cambuk dan terisulah seperti dua ekor naga raksasa yang saling memburu. Sementara itu para prajurit Kadipaten Lamajang yang sudah sangat mahir terlatih dalam gelar jurus tempur perguruan teratai putih itu terlihat sudah semakin menguasai arna pertempuran, jumlah lawan mereka semakin berkurang tajam. Bersamaan dengan itu pula terlihat Adipati Menak Koncar telah merambah tataran ilmunya semakin tinggi telah membuat Ki Ajar Pelandungan seperti tak berdaya mendapatkan tekanan serangan dari putra sulung Kinambi yang perkasa itu. Hingga akhirnya terlihat Ki Ajar Pelandungan dengan sangat terpaksa membenturkan tongkatnya menahan terjangan senjata cakra yang keras dan sangat kuat. Krak! Luar biasa daya kekuatan tenaga Adipati Menak Koncar itu. Terlihat tongkat kayu Ki Ajar Pelandungan patah dua. Tanda seru. Nampaknya tongkat kayu milik Ki Ajar Pelandungan. Yang terbuat dari bahan kayu pilihan itu tidak mampu menahan daya bentur cakra di tangan Adipati Menak Koncar itu. Bahkan terlihat senjata cakra itu terus melaju mementur dada Ki Ajar Pelandungan yang masih terkejut mendapatkan tongkat kayunya terpatah dua. Ah! Terdengar suara menahan rasa sakit yang sangat dari mulut Ki Ajar Pelandungan yang merasakan tulang dadanya remuk seperti diterjang oleh dua ekor kerbau jantan secara bersamaan. Terlihat Ki Ajar Pelandungan rebah di tanah tidak jauh dari dua buah patahan tongkatnya, dihadapannya berdiri Adipati Menak Koncar masih dengan menggenggam sebuah senjata cakra di tangan kanannya. Mudah-mudahan lukanya dapat disembuhkan, berkata Adipati Menak Koncar dalam hati merasa kasihan menatap tubuh orang tua itu yang terbaring pingsan tak bergerak. Manakala Adipati Menak Koncar menyapu pertempuran di halaman itu, dilihatnya para prajurit kadipatan sudah dapat meredam perlawanan para bajak laut, mengepung satu dua orang yang masih tetap bertahan tidak mau menyerah. Dan pandangan mati Adipati Menak Koncar beralih ke tiga tempat terpisah, melihat gajah mada, mahesa semu dan putulisang masih bertempur menghadapi lawannya masing-masing. Nampaknya lawan mereka adalah orang-orang yang sangat tangguh, berkata Adipati Menak Koncar dalam hati penuh kecemasan berharap kawan-kawannya dapat memenangkan pertempurannya. Sungguh sebuah jurus permainan pedang yang sangat sempurna, berkata Adipati Menak Koncar dalam hati mana kala pandangannya tertuju ke arah mahesa semu yang tengah menghadapi kigagak pati. Sebagai mana yang dilihat oleh Adipati Menak Koncar, ternyata memang jurus permainan pedang mahesa semu sangat begitu sempurna membuat kigagak pati susah sekali untuk dapat mendekati mahesa semu untuk bertempur secara jarak pendek. Sehubungan senjata yang digunakannya adalah sebatang keris yang kalah panjang dengan pedang di tangan mahesa semu. Akibatnya kigagak pati lebih banyak mendapatkan tekanan-tekanan yang sangat berbahaya mengancam jiwanya. Setan mana telah merasuki orang ini, berkata kigagak pati dalam hati yang merasa kewalahan mendapatkan serangan mahesa semu yang datang seperti guruh ombak yang bergulung-gulung tak pernah berhenti. Terlihat mahesa semu sedikit tersenyum melihat wajah orang tua di hadapannya itu yang seperti telah kehilangan akal, kemanapun berkelit selalu saja pedangnya seperti terus mengikuti dan mengejarnya. Terangk. Dalam sebuah serangan, mahesa semu sengaja membenturkan keris di tangan kigagak pati dengan pedangnya, mencoba mengukur kekuatan tenaga inti sejati lawannya itu. Gila, berkata kigagak pati tidak sadar merasakan tangannya seperti panas sebagai pertanda tenaga lawannya jauh lebih kuat darinya. Aku belum gila, wahai orang tua, berkata mahesa semu berdiri tegap memberikan kesempatan kepada lawannya menyempurnakan keseimbangannya. Tenagamu sangat kuat, jurus pedangmu juga sangat hebat, aku orang tua ingin tahu siapa gerangan gurumu, berkata kigagak pati yang sudah dapat berdiri. Aku hanya cantrik biasa daripada pokan bajerasata, berkata mahesa semu dengan suara datar. Ternyata aku telah berhadapan dengan saudara seperguruan dari baginda Raja Sanggrama Wijaya. Aku, orang tua merasa tersanjung mengenal jurus-jurus kalian, berkata kigagak pati yang berubah penuh hormat berbicara kepada mahesa semu. Kita belum menyelesaikan pertempuran ini, berkata mahesa semu kepada kigagak pati. Tidak perlu dilanjutkan, aku orang tua sudah mengakui keunggulanmu. Aku yakin bahwa kamu sengaja tidak mengungkapkan seluruh kemampuan dirimu. Dan aku masih ingin tetap hidup di sisa umurku ini, berkata kigagak pati sambil melemparkan kerisnya ke tanah jauh dari jangkauannya. Aku akan meminta Adipati menak koncar untuk meringankan hukumanmu, berkata mahesa semu kepada kigagak pati yang telah menyerahkan dirinya tidak melawan manakala diikat oleh seorang prajurit Kadipaten Lamajang. Berdiri seorang diri, tatapan mahesa semu telah beralih ke arah dua pertempuran yang terpisah. Masih tengah berlangsung dengan sangat serunya antara gajah mada menghadapi ki banyak aratan putulisang yang tengah menghadapi seorang berahmana bernama Kijatiwangi. Pantas Baginda Raja Sanggrama Wijaya begitu mempercayai anak muda itu, berkata mahesa semu dalam hati tertegun memperhatikan sepak terjang gajah mada yang dilihatnya sangat kuat dan tangguh dapat mengimbangi gempuran lawannya. Sebagai mana yang disaksikan oleh mahesa semu, ternyata gajah mada memang masih dapat menghadapi gempuran dan terjangan terisulaki banyak arah yang tajam berkilat-kilat itu. Sementara itu di tempat terpisah di halaman yang cukup luas itu, terlihat dua naga kanuragan lainnya yaitu putulisang dan Kijatiwangi yang masih tengah bertempur di mana keduanya seperti bersepakat untuk tidak menggunakan senjata apapun. Meski begitu pertempuran keduanya terlihat sangat mengerikan dengan saling melepaskan ajian kesaktian masing-masing. Dari tubuh Kijatiwangi terlihat asap menguap sebagai pertanda begitu kuatnya hawa panas membakar sekeliling dirinya kemanapun dirinya bergerak. Namun Brahmana tua itu merasa sangat penasaran sekali melihat lawannya yang masih muda itu seperti tidak merasakan apapun, biasanya orang yang pernah menghadapinya akan berusaha menghindarinya karena hawa panas yang dipancarkannya dapat merusak kulit dan daging, sementara putulisang tetap menghadapinya dengan perlawanan jarak pendek tanpa merasakan panas sedikitpun. Kijatiwangi nampaknya belum mengenal dengan siapa dirinya bertempur, tidak mengenal bahwa orang muda itu adalah seorang ketua padepokan pamecutan dari Balidwipa, sebuah padepokan tempat para pangeran dan para raja Balidwipa menimba ilmu keluhuran budi dan kanuragan di padepokan itu. Tingkat tataran ilmu putulisang saat itu memang telah begitu tinggi, apalagi dirinya telah mendapatkan sebuah rahasia olah pernafasan dari seorang pertapa dari Gunung Wilis yang telah membuatnya mempunyai tenaga inti hawa murni berlipat-lipat layaknya seorang yang telah bertapa ratusan tahun lamanya. Oleh karena itu, ketika menghadapi pancaran panas yang keluar dari tubuh Brahmana tua itu, putulisang tidak terpengaruh. Sedikitpun, karena tenaga inti hawa murninya telah melindunginya dengan sendirinya, meredam pancaran panas yang mengetungnya. Angin pukulan Kijetiwangi yang sangat luar biasa itu tidak berpengaruh apapun pada diri putulisang, sebaliknya angin pukulan dari putulisang yang diam-diam telah meningkatkan tataran ilmunya telah mulai terlihat menyusahkan diri Kijetiwangi. Ternyata putulisang telah melambari dirinya dengan tenaga pancaran hawa dingin yang amat kuat, begitu dinginnya hingga membuat Kijetiwangi harus bergerak mundur beberapa langkah. Hingga akhirnya dalam sebuah geberakan, dengan menerapkan ilmu meringankan tubuhnya yang sangat tinggi, terlihat putulisang telah bergerak dengan amat cepat sekali tak tertandingi oleh metoden gerakan Brahmana tua itu. Des! Sebuah pukulan tangan putulisang telah langsung menghantam dada Brahmana tua itu. Brahmana tua itu seperti merasakan tertumbuk sebuah batu cadas yang amat kuat, seketika nafasnya seperti putus. Brahmana tua itu terlihat terlempar sekitar sepuluh langkah dari tempatnya semula, bergulingan di tanah yang berumput basah itu. Sorak-sorai terdengar dari para prajurit Kadipaten Lamajang yang menyaksikan pertempuran itu. Mendengar suara sorak dan sorai para prajurit Kadipaten Lamajang telah membuat ki banyak arah yang tengah menghadapi Gajah Mada menjadi semakin murka, telah melampiaskan semua kemurkaannya itu dengan Menghantakan sebuah serangan yang sangat dasyat ke arah Gajah Mada. Trisulaki banyak arah yang tajam berkilat itu telah bergerak dengan amat cepatnya seperti lidah seekor naga yang menyemburkan lidah apinya ke arah Gajah Mada. Gajah Mada yang menyadari bahwa angin serangan Trisula itu sangat berbahaya terlihat telah berkelit tidak kalah cepatnya. Meski telah melambari dirinya dengan ajian sakti kekebalan setara ajian lembu sekilan, Gajah Mada tetap berhati-hati untuk tidak tersentuh angin serangan Trisula yang sangat panas itu. Dan sambil berkelit Gajah Mada langsung melakukan serangan balasan yang tidak kalah dasyatnya lewat hentakan dan lecutan cambuk pendeknya yang menimbulkan kilatan cahaya lidah halilintar yang menggelegar menghimpit dada dan perasaan lawannya. Permainan cambuk anak nakal itu ternyata sudah meningkat begitu pesatnya, berkata Adipati menak koncar kepada putu risang di dekatnya yang tidak berkedip menyaksikan pertarungan antara Gajah Mada dan ki banyak arah. Mendengar perkataan Adipati menak koncar, terlihat putu risang tidak menjawab apapun, hanya sedikit tersenyum. Sebagai seorang guru penuntun, nampaknya putu risang sudah sangat mengenal tataran kemampuan Gajah Mada di mana suara menggelegar yang keluar dari hentakan cambuk muridnya itu sebagai pertanda bahwa muridnya belum mengungkapkan puncak ilmunya yang sebenarnya. Sebagaimana yang dipikirkan oleh putu risang? Dalam pertempuran itu Gajah Mada memang belum melepaskan puncak tataran ilmunya, hanya sekedar mengimbangi kecepatan dan kekuatan lawannya. Namun tetap saja menimbulkan kekaguman siapapun yang melihatnya, di mana tubuh Gajah Mada terlihat berkelebat dan berkelit dengan cepatnya menghindari setiap serangan Trisula. Kibanyak arah yang terus memburunya dengan sesekali memberikan serangan balasan untuk sekedar mengurangi tekanan. Kibanyak arah yang gusar melihat kekalahan orang-orangnya telah bertambah-tambah kegusaran hatinya mendapatkan kenyataan bahwa dirinya tidak dapat melumpuhkan lawannya yang masih sangat muda itu. Bersamaan dengan kegusaran hatinya itu, dengan rasa penasaran yang sangat kibanyak arah telah merambati puncak kesaktiannya. Semua matah, tertegun melihat kebanyak arah yang dengan tiba-tiba sekali berdiri dan berputar begitu cepat seperti sebuah gasing bambu di atas sumbunya. Begitu cepatnya hingga tubuhnya telah menghilang, hanya kilatan cahaya Trisulanya yang bergerak melingkar menyelimuti seluruh tubuhnya dan terus berputar semakin cepat lagi membentuk sebuah angin pusaran yang semakin luas melebar dan bergerak hingga akhirnya lingkaran kabut itu telah menutupi tubuh gajah mada. Berdebar perasaan putu risang penuh kecemasan melihat gajah mada telah hilang masuk dalam lingkaran kabut kilatan Trisulanya kibanyak arah. Apa yang terjadi atas diri gajah mada? Ilmu puncak kibanyak arah itu yang dapat membuat kabut kilatan itu memang sebuah ilmu yang sangat langka. Kedasyatan ilmu sakti itu bukan hanya dapat menutup pandangan musuh, bahkan dapat mencabik-cabik daging tubuh siapapun yang telah masuk ke dalam lingkaran kabut itu. Beruntung bahwa gajah mada telah berjaga-jaga melambari dirinya dengan tameng kekebalan yang berasal dari hawa murni tenaga inti sujatinya yang sudah berlipat-lipat kekuatannya Sebagai mana putu risang yang sama-sama memiliki rahasia ilmu kitab sakti Seng Pertapa dari Gunung Wilis yang ternyata adalah ayah kandungnya itu. Dan daging tubuh gajah mada masih utuh tak tergores sedikit pun meski telah masuk di dalam lingkaran kabut kilatan Trisula yang diciptakan oleh ilmu sakti kibanyak arah itu. Tak seorang pun yang tahu apa yang terjadi atas diri gajah mada karena terhalang kabut kilatan itu, namun tidak bagi penglihatan kibanyak arah pencipta ilmu langka itu. Kibanyak arah seperti tidak percaya dengan penglihatannya sendiri, telah melihat gajah mada tidak bergeming tercabik-cabik ajian ilmu saktinya itu. Dan baru kali ini ada orang yang mampu bertahan dari serangan ilmu kabut kilatan Trisulanya yang sangat dasyat itu, yang membuat tidak habis pikirnya adalah bahwa orang itu masih sangat muda, memang sukar dipercaya oleh siapapun bahwa semuda gajah mada sudah memiliki tenaga hawa murni inti sejati yang sangat tinggi yang hanya dimiliki oleh para pertapa tua, kilatan kabut yang amat tajam itu tidak dapat melukai kulit tubuhnya. Gajah mada masih tegak berdiri dengan tangan masih menggenggam cambuk yang ujungnya terjulur menyentuh tanah. Anak muda ini dapat bertahan dari ajian ilmu andalanku, tapi akanku coba untuk membunuh semua orang di halaman ini, berkata kibanyak arah sambil mengerahkan ilmu kesaktiannya memperlebar dan memperluas jarak jangkauan kabut kilatnya. Berdebar perasaan gajah mada yang telah mulai dapat membaca pikiran jahat kibanyak arah untuk membunuh semua orang yang berada di halaman rumah itu. Gajah mada telah membeliangkan tubuh para prajurit yang tidak akan sempat menjauh akan terkena ajian ilmu sakti kibanyak arah yang tengah dicekam keputus asaan itu. Perlahan kabut kilatan itu terlihat sudah semakin meluas, sudah hampir menjelajah sebagian halaman rumah itu. Menyingkir dari kabut itu, berteriak putulisang kepada para prajurit agar berlari secepatnya menghindari dari seragapan kabut ciptaan kibanyak arah itu. Berserabutan para prajurit berlari menjauhi kabut kilatan yang sangat berbahaya itu. Malang sungguh nasib tujuh orang tawanan yang tidak sempat lari menghindar karena masih dalam keadaan terluka parah. Tercekam perasaan gajah mada yang melihat ketujuh orang itu langsung hancur tercabik-cabik terperangkap dalam kabut kilatan yang diciptakan oleh ilmu sakti kibanyak arah. Darah gajah mada seperti berdesir menahan amarah yang telah meluap-luap tidak menyangka begitu. Kejamnya diri kibanyak arah yang telah melepaskan ilmunya. Hilanglah kesabaran dan kesadaran gajah mada yang telah bermaksud menawan orang tua itu hidup-hidup. Terlihat tubuh gajah mada berdiri tegak menegang, tiba-tiba saja tangannya telah bergerak mengangkat cambuknya tinggi-tinggi. Dengok! Sebuah lecutan sendal pancing telah dilepaskan oleh gajah mada. Suara lecutan cambuk yang tidak menggelegar itu ternyata mempunyai kekuatan yang sungguh sangat hebat dan sangat luar biasa. Meski ujung cambuknya tidak mengenai tubuh kibanyak arah, namun getaran tenaganya telah menghimpit letak jantungnya yang langsung pecah tak bergerak lagi. Terlihat tubuh kibanyak arah runtuh jatuh di bumi. Bersamaan dengan robohnya kibanyak arah, seketika itu pula lingkaran kabut kilatan ilmu sakti kibanyak arah telah lenyap seperti tertelan bumi. Orang tua itu telah mencari kematiannya sendiri, sementara ujung cambukmu adalah tali takdir yang tiada seorang pun mampu menghentikannya, berkata putu risang kepada gajah mada yang masih berdiri mematung memandang tubuh kibanyak arah yang rebah di tanah sudah tidak bernyawa lagi. Sementara itu seng mentari pagi di atas rumah kediaman kirandu alam sudah terlihat semakin naik, beberapa orang prajurit terlihat tengah menyiapkan sebuah pemakaman bagi para korban pertempuran. Tidak lama berselang, kibanyak wadi terlihat muncul bersama para warga kademangan. Terima kasih, akhirnya aku dapat kembali ke rumahku sendiri, berkata kibanyak wadi kepada Adipati Menak Koncar di atas panggung pendapa rumahnya. Aku berharap semoga kibanyak wadi mendapatkan kedamaian di rumah ini, dikelilingi kesetiaan dan cinta para warga kademangan randu agung yang memerlukan pengayuman seorang seperti kibanyak wadi, berkata Adipati Menak Koncar kepada kibanyak wadi yang ditemani oleh cucunya, Kudaan Jampiani. Kesetiaan dan cinta itulah yang membuat hidupku merasa punya arti, berkata kibanyak wadi dengan wajah penuh kebahagiaan sambil memandang jauh ke ujung dinding pagar rumahnya, terus menerawang jauh menjelajahi pematang sawah yang sangat luas hingga menyentuh kaki biru perbukitan Semeru, Bromo dan Tengger yang seperti raksasa bisu menjaga bumi lamajang sepanjang masa. Dan pagi itu suasana di kademangan randu agung terlihat begitu cerah, para petani telah bekerja turun di sawah ladangnya, para gembala asik bersenandung di bawah pohon rindang sambil mengawasi kerbau mereka yang tengah berkubang. Di saat seperti itulah terlihat pasukan Adipati Menak Koncar telah bergerak meninggalkan kademangan randu agung untuk kembali ke kadipatan lamajang. Gerak pasukan itu terlihat berjalan lambat, karena mereka harus membawa para tawanan dan orang-orang yang terluka. Tak ada hambatan apapun dalam perjalanan mereka. Hingga manakala matahari mulai tergelincir di ujung tepi barat bumi, mereka telah memasuki batas kadipatan lamajang dari sebelah selatan. Warga kadipatan lamajang menyambut mereka dengan perasaan sukacita dalam sebuah upacara selamatan yang cukup meriah hingga jauh malam. Keesokan harinya, Mahesa Semu yang telah ditugaskan oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya memimpin pasukan prajurit Majapahit di timur Jawa Dwi Pak itu telah memanggil Ki Gagak Pati yang sudah menjadi tawanan mereka. Aku sudah menjadi tawanan Tuan, kemerdekaan jiwaku sepenuhnya berada di tangan Tuan, berkata Ki Gagak Pati kepada Mahesa Semu yang memanggilnya di Pendapa Agung Istana Kadipatan Lamajang. Aku hanya ingin mendengar sedikit penuturan Ki Gagak Pati mengenai sebuah gerakan yang saat ini berpusat di hutan Gunung Raung. Bukankah Ki Gagak Pati sendiri berasal daripada pokan Gunung Raung? Bertanya Mahesa Semu kepada Ki Gagak Pati dengan bahasa yang sangat santun, tidak berusaha melakukan tekanan. Adi Pati menekoncar, Putu Risang dan Gajah Mada yang ada bersama di Pendapa sebagai pendengar terlihat menahan nafasnya, ikut menunggu penuturan Ki Gagak Pati tentang sebuah gerakan yang telah dipusatkan di sekitar hutan Gunung Raung itu. Setelah berdiam sejenak, terlihat Ki Gagak Pati menarik nafas panjang merasa tidak ada alasan baginya untuk menutup rapat tentang sebuah pergerakan yang berpusat di sekitar hutan Gunung Raung itu. Aku mengenal Ki Banyak Ara ketika kami sama-sama menuntut ilmu dengan seorang berahmana yang bernama Ki Secang di padepokannya yang berada di kaki Gunung Raung, berkata Ki Gagak Pati memulai penuturannya. Sudah begitu lama Ki Banyak Ara menghilang dari padepokan kami, hingga akhirnya dua tahun lalu telah muncul kembali membawa banyak mimpi untuk membangun sebuah kerajaan di timur Jawa Dwi Pak ini, dan guru Kuki Secang telah mendukungnya dengan membantu membangun sebuah pusat kekuatan di sekitar hutan Gunung Raung itu, berkata kembali Ki Gagak Pati. Ada berapa orang yang bergabung di sana, berkata Putu Risang ikut bertanya. Saat ini yang sudah bergabung bersama kami ada sekitar enam ratus orang, berkata Ki Gagak Pati menjawab pertanyaan Putu Risang. Berita tentang kematian Ki Banyak Ara pasti akan sampai juga di telinga Ki Secang. Menurut Ki Gagak Pati, apakah Ki Secang akan tetap melanjutkan impian Ki Banyak Ara itu, bertanya kembali Putu Risang kepada Ki Gagak Pati. Mendapatkan sebuah pertanyaan dari Putu Risang, terlihat Ki Gagak Pati mengangkat wajahnya memandang ke arah Putu Risang, namun tidak lama, orang tua itu sudah kembali menundukkan wajahnya. Semua orang di atas pendapat itu sepertinya dengan penuh kesabaran menantikan jawaban dari Ki Gagak Pati yang masih menunduk menatap lantai kayu panggung pendapat di hadapannya itu. Perlahan terlihat Ki Gagak Pati menarik nafas panjang, menegakkan kepalanya kembali. Ki Banyak Ara telah berjanji untuk berbagi kekuasaan kepada guruku. Kematian Ki Banyak Ara tidak akan menghentikan gerak kekuatan yang sudah tergalang cukup lama. Kematian Ki Banyak Ara hanya sebuah peralihan kendali. Tanpa kehadiran Ki Banyak Ara, pekan depan enam ratus orang yang telah ditempa oleh guruku sendiri akan bergerak menggempur kadipatan belambangan. Kabar kematian Ki Banyak Ara akan menjadi kabar gembira untuk guruku, karena tidak perlu berbagi kekuasaan kepada siapapun, selain dirinya sendiri, berkata Ki Gagak Pati mengakhirinya dengan sebuah tarikan nafas panjang. Maaf, bukan maksudku untuk menyaksikan semua perkataan Ki Gagak Pati, berkata Putulisang dengan suara perlahan namun cukup didengar oleh semua orang yang ada di pendapat itu, terutama Ki Gagak Pati sendiri. Yang ingin ku tanyakan mengapa Ki Gagak Pati mengatakan semua ini kepada kami, berkata kembali Putulisang melanjutkan ucapannya kepada Ki Gagak Pati. Terlihat Ki Gagak Pati menarik nafas panjang memandang dengan kera memicinkan matanya ke arah Putulisang. Hati kecilku selama ini memang tidak sejalan dengan pikiran guruku, namun aku tidak kuasa untuk menentangnya, karena rasa hormatku kepadanya. Selama ini aku berharap ada sebuah kekuatan yang dapat menghentikannya, memuka akal budinya untuk kembali menemukan jalan kebenaran Dan sebagaimana awal membangun padepokannya di kaki gunung raung itu, memberikan cahaya penerang hati kepada semua orang yang datang untuk berguru dan menuntut ilmu, bukan mengejar dahaga tahta kekuasaan duniawi yang tak akan terpuaskan itu, berkata Ki Gagak Pati. Sejenak semua orang di atas pendapat itu terdiam, perkataan Ki Gagak Pati nampaknya sebuah kejujuran hatinya. Terima kasih telah menjawab semua pertanyaan kami, berkata Mahasasemu kepada Ki Gagak Pati mencoba memecahkan suasana. Demikianlah, setelah tidak ada lagi yang dapat dipertanyakan kepada Ki Gagak Pati, orang tua itu pun dipersilahkan untuk kembali ke tempatnya semula. Setelah Ki Gagak Pati telah meninggalkan pendapat agung istana Kadipaten Lamajang, pembicaraan tertuju kepada rencana penyerangan pasukan Ki Secang ke Kadipaten Belambangan. Pekan depan mereka akan menyerang Kadipaten Belambangan, berkata Adipati Menak Koncar dengan sikap penuh kekhawatiran. Berapa jumlah prajurit pengawal Kadipaten Belambangan yang dapat menahan serangan pasukan Ki Secang, bertanya Putu Risang kepada Adipati Menak Koncar. Perkiraanku saat ini ada sekitar 300 orang prajurit, berkata Adipati Menak Koncar. Berapa jumlah prajurit Majapahit yang saat ini berada di Bandar Pelabuhan Banyuwangi, bertanya Putu Risang kepada Mahesah Semu. Ada sekitar 100 orang di bawah kendali Aditya Warman, berkata Mahesah Semu kepada Putu Risang. Artinya ada 400 orang prajurit yang dapat menjaga Kadipaten Belambangan dari dalam, Sementara 200 orang prajurit Majapahit akan tiba menjepit mereka dari arah belakang, berkata Putu Risang mencoba mengusulkan sebuah siasat perang menghadapi pasukan Ki Secang. Aku punya 200 orang prajurit yang siap membantu, berkata Adipati Menak Koncar menawarkan prajuritnya dari Lama Jang. Itu akan menjadi lebih baik lagi, berkata Mahesah Semu merasa gembira dengan penawaran Adipati Menak Koncar itu. Hari ini juga aku akan mengutus dua orang prajurit ke Kadipaten Belambangan agar mereka mempersiapkan diri menghadapi serangan pasukan Ki Secang, berkata Mahesah Semu. Demikianlah, pada hari itu juga Mahesah Semu telah memanggil dua orang prajurit Majapahit yang ada di Kadipaten Lamajang untuk segera berangkat ke Belambangan dan Banyuwangi mengabarkan tentang pasukan Ki Secang yang akan melakukan penyerangan. Mbokayu Endang Trinil pasti akan khawatir menunggu Kekang dan Rangga Setah begitu lama, berkata Gajah Mada kepada Putu Risang. Mbokayumu sudah terbiasa ku tinggal berpekan-pekan, aku dan Rangga Setah sering pergi mengembara ke berbagai tempat di Bali Dwi Pa, berkata Putu Risang kepada Gajah Mada sambil tersenyum. Sedari pagi aku belum melihat anak itu, bertanya Gajah Mada kepada Putu Risang mengenai putranya, Rangga Setah. Sejak pagi tadi sudah diajak Supo Mandagri ke Pasar Kadipaten, berkata Putu Risang kepada Gajah Mada. Atas nama pimpinan prajurit Majapahit di Timur Jawa Dwi Pa ini, kami mengucapkan rasa terima kasih atas kesediaanmu membantu perjuangan kami, berkata Mahesah Semu kepada Putu Risang. Berjuang bersama para prajurit Majapahit adalah sebuah kebanggaan, berkata Putu Risang. Dan malam itu bumi Lamajang begitu lengang, gerimis turun sejak senja. Terlihat empat orang berkuda berjalan di atas jalan Kadipaten Lamajang di bawah hujan gerimis yang belum juga surut. Hingga di sebuah persimpangan jalan mereka terlihat berpisah, dua orang penunggang kuda telah mengambil jalan berbelok ke arah utara, sementara dua orang berkuda lainnya mengambil jalan lurus ke arah timur. Ternyata keempat orang berkuda itu adalah Gajah Mada, Supo Mandagri, Mahesah Semu dan Putu Risang. Di persimpangan jalan itu, Gajah Mada dan Supo Mandagri yang mengambil arah utara untuk menghimpun seratus orang prajurit Majapahit yang saat itu masih berada di beberapa hutan Lamajang. Rencananya Gajah Mada akan membawa seratus orang prajurit Majapahit itu lewat jalur laut yang akan muncul dari arah utara Kadipaten Belambangan. Sementara itu dua orang berkuda lainnya adalah Mahesah Semu dan Putu Risang yang telah mengambil arah lurus ke utara. Mereka berdua rencananya akan menjemput seratus orang prajurit Majapahit yang saat itu berada di sekitar pantai Panarukan. Mahesah Semu akan membawa pasukannya itu menuju hutan Waringin, sebuah hutan yang berada di sebelah barat kaki Gunung Raung. Mahesah Semu telah sepakat dengan Adipati Menak Koncar yang akan membawa pasukannya sendiri keesokan harinya untuk berkumpul di hutan Waringin itu. Dan keesokan harinya, Adipati Menak Koncar telah menepati janjinya telah menghimpun 200 orang prajurit pengawal Kadipaten Lamajang untuk bergabung membantu pasukan Majapahit yang akan menghadapi pasukan Kisecang. Sebagaimana diketahui bahwa penguasa Kadipaten Belambangan saat itu adalah Adipati Menak Jinga, Putra Kedua Mahapati Majapahit, Saudara Kandung Adipati Menak Koncar sendiri. Itulah sebabnya Adipati Menak Koncar memimpin sendiri 200 pasukannya bergabung dengan pasukan Majapahit menghadapi pasukan Kisecang yang akan menyerang wilayah Saudara Kandungnya itu. Demikianlah, 400 prajurit telah bergerak dari tempat yang berbeda menuju arah Belambangan. 100 prajurit dipimpin oleh Gajah Mada melewati jalur laut, 100 prajurit Majapahit bergerak dari arah Pantai Panarukan dipimpin oleh Mahesa Semu menuju hutan Waringin menunggu 200 prajurit Adipati Menak Koncar yang akan bergabung bersama di hutan Waringin yang berada di sebelah barat kaki Gunung Raung itu. Sementara itu di sebuah tempat lapang yang terkurung rimbar pepohonan kayu yang sangat lebat, di bawah kaki Gunung Raung terlihat sebuah bangunan rumah dengan halaman muka yang sangat luas dikelilingi dinding pagar kayu yang cukup tinggi, pendapa bangunan rumah itu terlihat menghadap arah terbitnya matahari. Itulah padepokan Ki Secang, seorang berahmana yang berilmu sangat tinggi yang dipercayakan oleh Ki Banyak Ara untuk menempat 600 orang sebagai cikal bakal kekuatan baru di bumi timur Jawa Dwi Pak itu. Hari itu, matahari sudah tergelincir jauh di barat bumi sembunyi di balik asap kepulan kawah Gunung Raung. Angin di awal senja itu berdesir cukup keras memutar-mutar daun ranting pepohonan bergerak ke kiri dan ke kanan. Mereka telah menguasai jurus gelar perang ciptaanku sendiri, berkata seorang lelaki tua dalam hati di atas panggung pendapa sambil memandang 600 orang tengah berlatih di halaman muka pendapa itu yang cukup luas. Rambut putih yang terurai panjang di kepala lelaki tua itu hanya diikat oleh sebuah kain kepala. Pakaian lelaki tua itu adalah sebuah jubah panjang, sebagai pertanda bahwa lelaki itu adalah seorang berahmana. Lelaki tua itu adalah Ki Secang, pemilik padepokan di lareng Gunung Raung, guru Ki Gagak Pati dan Ki Banyak Ara. Letak padepokan yang terasing dari lingkungan sekitarnya telah membuat padepokan itu benar-benar sebuah padepokan yang tertutup. Ibarat sebuah busur, Ki Secang adalah sebuah anak panah yang sudah terlanjur dilepaskan oleh Ki Banyak Ara. Ki Secang hanya tahu bahwa manakala bulan di langit sudah segaris tipis adalah sebuah pertanda bahwa saatnya dirinya turun gunung menguasai kadipatan belambangan. Seandainya Ki Secang mengetahui bahwa Ki Banyak Ara sudah tiada lagi di dunia ini, seandainya Ki Secang telah mengetahui bahwa jalur perdagangan di timur Jawa Dwipa sudah tidak lagi dalam kendali dan kekuasaan Ki Banyak Ara, Mungkin Ki Secang akan berpikir ulang membangun sebuah kerajaan di timur Jawa Dwipa itu. Namun keterasingan padepokan itu benar-benar tertutup dari berita apapun, 600 orang di padepokan Ki Secang yang sudah sangat terlatih itu adalah 600 anak panah yang telah ditarik tali busurnya siap meluncur dan menerjang kadipatan belambangan. Gerak langkah 600 orang lelaki yang dipisahkan dalam beberapa kelompok itu terlihat begitu serasi dan begitu sangat terlatih telah membuat hati dan perasaan Ki Secang di atas panggung pendapanya terlihat berbinar-binar penuh kebanggaan hati. Hati dan perasaan lelaki tua itu seperti melambung terbang. Mereka adalah para prajuritku yang akan membawaku di puncak jabatan sebuah kerajaan besar di Jawa Dwipa ini, berkata dalam hati Ki Secang dengan sebuah senyum terlukis di bibirnya. Jabatan apakah yang tepat untukku ini, berkata kembali Ki Secang dalam hati masih dalam alam hayalnya sendiri, menjadi seorang pendeta suci di istana. Tidak, 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 membosankan hanya sibuk mencari hari upacara, berkata kembali Ki Secang dalam hatinya sendiri. Seorang maha patih, jabatan itulah yang paling tepat untukku, hari-hariku dalam sanjungan dan kehormatan semua orang, berkata kembali Ki Secang dalam hati yang masih dalam dunia hayalnya sendiri. Dan di ujung senja, halaman muka pada pokan Ki Secang sudah tidak terlihat lagi seorang pun di sana, nampaknya semua orang sudah masuk ke barak masing-masing untuk beristirahat. Di ujung senja itu pula, ribuan kelelawar terlihat telah keluar dari sarangnya terbang melintas di atas langit pada pokan Ki Secang dan terus menyusuri kaki gunung raung menuju arah timur perbatasan kota Kadipaten Belambangan Jalan yang sudah terlihat mulai sepi dan terus terbang menuju arah laut pantai timur Jawa Dwipa. Jalan di kota Kadipaten Belambangan di ujung senja itu memang sudah terlihat sepi dan lengang, mungkin semua orang sudah berada di rumahnya masing-masing. Di jalan yang telah menjadi sepi dan lengang itu, tiba-tiba saja terlihat seorang penunggang kuda yang melarikan kudanya dari arah timur. Penunggang kuda itu terlihat berhenti tepat di depan pintu gerbang istana Kadipaten Belambangan dan langsung meloncat dari punggung kudanya. Melihat dari wajahnya, nampaknya penunggang kuda itu seorang yang masih sangat muda belia. Selamat datang tuan muda, berkata seorang prajurit penjaga istana Kadipaten Belambangan menyapa orang itu yang sepertinya sudah sangat mengenalnya. Terima kasih, berkata orang muda itu dengan penuh kesopanan menyerahkan tali pengekang kudanya kepada prajurit penjaga itu yang memintanya. Kuantar tuan muda menghadap Adipati Menakjingga, berkata prajurit penjaga lainnya yang datang menghampirinya. Maka terlihat orang muda itu sudah berjalan menuju. Arah pendapa agung istana Kadipaten Belambangan bersama seorang prajurit penjaga yang mengantarnya. Aku akan memberitahukan kedatangan tuan muda, berkata prajurit penjaga itu ketika mereka sudah berada di depan anak tangga pendapa agung istana Kadipaten Belambangan. Aku akan menunggu, berkata orang muda itu kepada prajurit penjaga yang terlihat terus berjalan ke arah pintu butulan. Tidak begitu lama orang muda itu menunggu, karena tidak lama kemudian dilihatnya pintu peringgitan terbuka lebar dan muncul seorang lelaki yang berwajah bersih dengan sebuah kumis tebal dan berjambang halus menyambung dengan janggutnya yang hitam pendek terawat rapi. Seorang lelaki yang tampan, begitulah pujian setiap orang yang pertama kali bertemu dengannya yang ternyata adalah Adipati Menakjingga, putra kedua Empu Nambi, Maha Patih Majapahid. Selamat datang, wahai putra Patih Mahesa Amping, berkata Adipati Menakjingga menyapa anak muda itu yang ternyata adalah Aditya Warman, putra Patih Mahesa Amping dari kerajaan kediri. Terlihat Aditya Warman telah menaiki anak tangga pendapa dan diterima oleh Adipati Menakjingga di ruang peringgitan. Bukan main terkejutnya Adipati Menakjingga manakala Aditya Warman membawa berita tentang rencana penyerangan Kisecang dari Gunung Raung. Nampaknya utusan Mahesa Semu sudah tiba di Banyuwangi menyampaikan beritanya kepada Aditya Warman yang menjadi pimpinan 100 prajurit Majapahid yang mengamankan jalur perdagangan di Bandar Labuhan Banyuwangi. Sangat licik sekali, mereka melakukan penyerangan bertepatan di Hari Raya Nyepi, berkata Adipati Menakjingga kepada Aditya Warman. Kakang Mahesa Semu meminta kita menjebak mereka, membiarkan pihak lawan masuk ke Kadipatan Belambangan ini, berkata Aditya Warman sambil menyampaikan beberapa pesan lainnya dari Mahesa Semu yaitu akan datang 400 pasukan gabungan prajurit Majapahid dan prajurit dari Lama Jangja yang akan menjepit pasukan musuh, juga beberapa pertanda dan kata sandi yang akan digunakan oleh para prajurit gabungan itu untuk keseragaman menghadapi pihak musuh di Hari Raya Nyepi itu. Aku setuju dengan siasat Kakang Mahesa Semu itu, lebih sempurna lagi kita akan melakukan upacara sebelum Hari Raya Nyepi dengan sebuah upacara yang sangat meriah di kota Kadipatan Belambangan ini agar pihak musuh mengira seakan-akan kita belum mengetahui rencana penyerangan mereka, berkata Adipati Menakjingga kepada Aditya Warman sambil menjabarkan apa saja yang harus mereka persiapkan menghadapi pihak lawan di Hari Raya Nyepi itu. Secara bertahap aku akan menyusupkan 100 orang prajurit Majapahid bergabung bersama di kota Kadipatan Belambangan ini, berkata Aditya Warman kepada Adipati Menakjingga. Warga kota Kadipatan Belambangan ini memang tidak perlu mengetahui apa yang akan terjadi di Hari Raya Nyepi itu, biarlah mereka tetap tenang berlaku nyepi semedi di rumah masing-masing. Sementara para prajurit telah bersiap siaga di tempat-tempat tertentu membuat. Sebuah kejutan menyambut kedatangan pihak musuh, berkata Adipati Menakjingga kepada Aditya Warman. Demikianlah, setelah tidak ada hal lagi yang perlu dibicarakan, Aditya Warman terlihat berpamit diri kembali ke Bandar Pelabuhan Banyuwangi. Besok kita akan bertemu kembali di Pantai Banyuwangi, aku dan semua warga kota Kadipatan Belambangan ini akan melakukan upacara melasti, menyucikan segala sarana persembahyangan pura di Laut Pantai Banyuwangi, berkata Adipati Menakjingga kepada Aditya Warman yang mengantarnya sampai di Pendapa Agung Istana Kadipatan Belambangan. Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah menyiapkan benih-benih muda, para ksatria penjaga Majapahit, di masa yang akan datang, berkata Adipati Menakjingga dalam hati sambil memandang Aditya Warman yang telah menuruni anak tangga Pendapa dan terus melangkah di keremangan malam menuju arah pintu gerbang pintu istana Kadipatan Belambangan. Dan pagi itu, tiga hari menjelang hari raya nyepi. Terlihat semua warga Kadipatan Belambangan yang berada di kota maupun dukuh-dukuh terpencil telah berduyun-duyun keluar dari rumahnya dan bergabung di jalan utama Kadipatan Belambangan menuju arah Pantai Banyuwangi. Ternyata mereka warga Kadipatan Belambangan itu tengah melakukan sebuah upacara melasti, sebuah upacara penyucian alat dan sarana persembahyangan yang ada di pura masing-masing. Sebagai mana biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka menyucikan alat dan sarana persembahyangannya di Pantai Banyuwangi. Gelombang iring-iringan warga Kadipatan Belambangan itu terlihat panjang menuju Pantai Banyuwangi dengan mengenakan pakaian serba putih sebagai perlambang kesucian hati mereka. Para warga Kadipatan Belambangan nampaknya tidak ada yang menyadari bahwa itulah upacara melasti terakhir dalam hidupnya, berkata Kise Chang penuh kegembiraan hati kepada seorang kepercayaannya yang telah melakukan pengamatan sepanjang hari keadaan di sekitar Kadipatan Belambangan itu. Keesokan harinya, orang kepercayaan Kise Chang itu kembali melakukan pengamatan di sekitar Kadipatan Belambangan dan mendapatkan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun warga Kadipatan Belambangan yang mengungsi sebagai pertanda bahwa para warga memang belum mengetahui akan terjadi sebuah penyerangan di kota Kadipatan mereka. Orang kepercayaan Kise Chang hanya melihat setiap keluarga tengah melakukan upacara butayatnya dengan pencaruan di rumah masing-masing, sebuah upacara selamatan berharap dilindungi seluruh anggota keluarganya dari Seng Buta Kala. Hingga keesokan harinya lagi, kembali orang kepercayaan Kise Chang tidak melihat gelombang pengungsian, yang dilihat adalah sebuah suasana hirup pikuk warga yang tengah melakukan upacara pengerupukan, sebuah upacara pengusiran Seng Buta Kala dengan Kero menyebarkan nasi tawur di berbagai tempat di rumah dan di pekarangan mereka serta dibarengi dengan memukul tetabuhan dan kentongan. Dan ketika sore harinya, orang kepercayaan Kise Chang masih berada di Kadipatan Belambangan melihat setiap orang di Kademangan masing-masing telah menyiapkan ogoh-ogoh untuk diarak berkeliling Kadipatan Belambangan. Atas perintah Adipati Menakjingga, arak-arakan pawai ogoh-ogoh itu berakhir di ujung barat perbatasan Kadipatan Belambangan untuk membakar bersama semua ogoh-ogoh yang telah mereka arak berkeliling kota Kabupaten Belambangan itu. Asap tebal terlihat mengepul tinggi di udara dari beberapa ogoh-ogoh yang terbakar, para warga yang hadir begitu gembira menikmati suasana pembakaran ogoh-ogoh itu sebagai ungkapan mereka terlepas dan terbebas dari Seng Buta Kala. Ternyata perintah pelaksanaan pembakaran yang dilakukan di batas barat Kadipatan Belambangan adalah kecerdikan Adipati Menakjingga yang telah mengetahui bahwa pasukan Kise Chang pastinya sudah berada di sekitarnya, melihat saat-saat pembakaran itu. Hari ini mereka merasa terbebas dari prahara Seng Buta Kala, namun besok mereka pastinya tidak akan dapat membendung prahara Kise Chang, berkata Kise Chang sambil terbahak-bahak sangat senang sekali melihat para warga Kadipatan Belambangan sepertinya tidak mengetahui akan ada sebuah bencana besar tengah mengintai mereka. Justru sebenarnya pasukan Kise Chang sendiri yang sudah masuk dalam perangkap jebakan permainan Adipati Menakjingga yang sangat cerdik itu. Mereka pasti tidak akan berani melawan matahari terbit, mereka pasti datang setelah matahari tergelincir di atas kepala, berkata Adipati Menakjingga kepada Aditya Warman yang menemaninya hingga jauh malam di seranda rumahnya, Istana Kadipatan Belambangan. Diam-diam Aditya Warman mengakui kecerdasan. Adipati Belambangan yang sangat tampan itu yang memperhitungkan pasukan musuh yang datang dari arah barat itu. Sementara itu, meski telah dipastikan bahwa pasukan Kise Chang akan melakukan penyerangan keesokan harinya, tetap saja Adipati Menakjingga telah menempatkan beberapa orang prajuritnya di tempat tersembunyi mengamati pihak lawan yang sudah berada di sekitar hutan belukar batas kota Kadipatan Belambangan sebelah barat itu. Beristirahatlah kamu, biarlah aku yang berjaga-jaga, berkata seorang prajurit Belambangan kepada kawannya di sebuah tempat persembunyian mereka menawarkan giliran waktu berjaga. Aku tidak bisa tidur, selalu membayangkan hari raya nyepi besok di mana aku tidak berkumpul bersama anak dan istriku di rumah, berkata kawannya. Bila besok kita tidak ikut laku nyepi, tahun depan masih ada hari raya nyepi lagi, berkata prajurit itu mencoba menenteramkan hati dan perasaan kawannya itu. Kamu benar, tapi aku memang benar-benar tidak bisa memejamkan mataku, berkata kawannya. Bila demikian akulah yang tidur lebih dulu, dan bangunkan aku bila saatnya tiba, berkata prajurit itu sambil mencari tempat sandaran di sebuah batu besar. Tidak lama kemudian, prajurit itu sudah tertidur pula seperti tidak punya beban apapun. Sementara kawannya dengan penuh rasa tanggung jawab terus berjaga-jaga mengamati keadaan di sekitar batas kota Kadipaten Belambangan sebelah barat. Perlahan, warna langit malah mulai memudar kemarahan. Bumi terlihat begitu bening, lengang dan sepi, dan sayut terdengar suara ayam jantan dari sebuah tempat yang amat jauh. Perlahan, Seng Surya bangkit mengintip di ujung timur pantai Banyuwangi menebarkan cahaya kuning keemasan di atas tanah persawahan, di atas jalan tanah dingin berembun yang masih lengang dan sepi. Hari itu bertepatan dengan hari raya nyepi, terlihat hampir semua tempat telah menjadi sepi dan lengang. Kota Kadipaten Belambangan seperti kota mati, semua warganya telah mengurung dirinya di dalam rumah tanpa geni, tanpa melakukan pekerjaan apapun selain laku nyepi dengan tapa, berata, yoga dan semedi. Adi Pati Menakjingga hari itu memang telah merahasiakan kepada warganya, bahwa hari itu akan ada sebuah penyerangan yang dilakukan oleh sebuah kekuatan yang berasal daripada pokan kisucang yang bermukim di hutan ereng timur Gunung Raung. Adi Pati Menakjingga memang tidak ingin warganya mengetahui, telah memberikan kesempatan warganya penuh kedamaian hati memasuki hari raya nyepi, hari tahun baru dalam lembaran semangat baru memperbaharui jiwa dan kesucian hati. Kelengangan suasana di kota Kadipaten Belambangan terus berlanjut hingga matahari telah menerangi tanah persawahan, menerangi jalan tanah dan pekarangan rumah. Hingga akhirnya manakala matahari telah tepat di atas kepala, kelengangan itu sudah mulai berubah, ditandai dengan telah bergeraknya sebuah pasukan besar yang dipimpin langsung oleh kisucang terlihat. Tengah menuruni hutan di dekat perbatasan kota Kadipaten Belambangan sebelah barat. Aku datang sebagai Seng Buta Kala, berkata Kisucang sambil menatap pintu gerbang Gapura yang berdiri menjulang tinggi seperti raksasa bisu menatap semesta. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kisucang, mereka memang telah datang mengganyang kota Kadipaten Belambangan sebagai Seng Buta Kala, terlihat hampir semua pasukannya bertelanjang dada dengan wajah dan seluruh tubuhnya bercoreng-moreng lumpur kawah gunung raung, sungguh sangat menyeramkan siapapun yang kebetulan melihatnya, sebuah pasukan Seng Buta Kala tengah mendekati pintu gerbang Gapura batas kota Belambangan sebelah barat itu. Demikianlah, tepat di saat matahari di atas kepala, pasukan menyeramkan itu telah memasuki gerbang Gapura kota, memasuki jalan yang lengang menuju arah Istana Kadipaten Belambangan. Seng Dewa Wisnu telah memberikan karunianya, sebentar lagi wilayah ini akan berada di dalam genggamanku, berkata Kise Chang dalam hati yang berjalan di muka melihat suasana jalan yang begitu lengang, tidak seorang pun dijumpainya, merasa begitu mudah mendapatkan apa yang dicita-citakannya itu, menguasai kota Kadipaten Belambangan. Namun angan-angan Kise Chang seperti buyar pecah, karena pendengarannya yang amat tajam itu telah mendengar suara berdesing yang berasal dari kanan-kiri jalan yang sangat sepi itu. Berdebar dan berguncang perasaan Kise Chang penuh rasa terkejut yang sangat manakala menyadari. Bahwa suara berdesing itu berasal dari suara anak panah, suara ratusan anak panah yang dilepaskan secara serempak bersamaan. Kise Chang tidak punya kesempatan sama sekali untuk mengingatkan seluruh pasukannya selain melindungi dirinya sendiri. Pasukan Kise Chang seketika itu telah dihujani ratusan anak panah, puluhan orang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, telah terluka tertancap anak panah. Pasukan itu seperti telah bercerai berai menyelamatkan diri dari hujan panah yang deras meluncur dari kanan-kiri jalan. Belum habis masa terkejutnya, tiba-tiba saja muncul dari kanan-kiri mereka sebuah pasukan besar langsung menerjang pasukan Seng Buta Kala itu. Hancurkan pasukan Seng Buta Kala, berteriak Adi Pati Menak Koncar memberi semangat di barisan paling depan memimpin pasukannya dari sebelah kanan. Mereka hanya manusia biasa, berteriak Aditya Warman yang memimpin pasukannya dari sebelah kiri jalan memberikan semangat dan keberanian pasukannya bahwa yang mereka hadapi adalah manusia biasa yang telah dicoreng mewarangkan lumpur kawah. Lompatan para prajurit gabungan itu telah langsung menerjang pasukan Kisecang dari arah kiri dan kanan jalan. Seperti limpahan air banjir, pasukan gabungan Belambangan dan Majapahit itu telah tumpah menjepit pasukan Kisecang. Perang merubuh pun tak terlakan lagi, denting suara senjata terdengar begitu bising bersama suara sumpah serapah yang sudah tak terkendalikan lagi telah menjadi. Suara peperangan di hari nyepi itu. Kendalikan diri kalian, hadapi mereka dengan jurus tempur Cakarelang, berteriak Kisecang mencoba membangun pasukannya yang telah terhimpit itu dengan sebuah jurus tempur ciptaannya sendiri yang dinamakannya sebagai jurus tempur Cakarelang. Hebat luar biasa teriakan Kisecang itu, tiba-tiba saja pasukannya seperti berubah pecah memisahkan diri membentuk beberapa kelompok kecil terdiri dari sekitar 15 orang. Hebat luar biasa tandang pasukan Kisecang yang telah membangun berbagai kelompok tempur itu, begitu kuat menerjang lawannya dan begitu kuat untuk ditembus karena satu sama lain telah saling melindungi. Benar-benar seperti sekumpulan elang yang turun bersama-sama dengan Cakarelang menerkam mangsanya. Nampaknya Kisecang telah begitu sempurna menciptakan jurus tempur itu, melengkapi pasukannya dengan dua senjata cakra di kedua tangan mereka. Benar-benar seperti seekor elang dengan dua cakar kakinya yang sangat kuat, tajam dan kokoh. Seketika itu juga pasukan gabungan belambangan dan maja pahit itu terdesak mundur beberapa langkah, bahkan ada yang terlempar terkena amukan sepasang cakra di tangan para pasukan Kisecang yang sangat terlatih itu. Seng Naga terbang mendamaikan bumi, berteriak Adipati Menakjungga mengumandangkan sebuah kata yang sudah sangat dikenal oleh pasukan gabungan itu. Ternyata Adipati Menakjungga telah mengumandangkan sebuah jurus tempur ciptaan ayahnya, Empunambi. Sebuah jurus tempur kebanggaan para prajurit maja pahit dan prajurit belambangan saat itu. Teriakan Adipati Menakjungga mengumandang begitu kerasnya, nampaknya telah dilontarkan oleh sebuah tenaga sejati yang sangat kuat. Seketika itu juga, pasukan gabungan belambangan dan maja pahit itu telah menyusun sebuah barisan tempur dalam beberapa kelompok kecil sekitar 10 orang setiap kelompoknya. Begitu serasi setiap kelompok itu bergerak meliuk-liuk membingungkan lawannya karena seperti tiada celah terbuka kelemahan sedikitpun. Perang yang sangat indah, sebuah tontonan pertempuran yang sangat terpadu antara dua barisan tempur yang sama-sama tangguhnya. Saling merobek, saling mencengkeram, mematuk dan menjepit. Ternyata jurus tempur Cakarelang itu memang sengaja diciptakan oleh Kise Chang untuk menghadapi jurus tempur ciptaan Empunambi yang sangat terkenal itu. Sukar sekali untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara mereka dalam pertempuran itu, kedua pasukan yang bertempur itu telah menunjukkan kemahirannya dengan jurus tempur masing-masing. Hingga tiba-tiba sekali pendengaran Kise Chang yang amat terlatih itu telah mendengar suara panah sandaran berdesing dengan amat kuatnya membelah udara siang yang amat panas itu. Apa yang ingin mereka perbuat dengan panah? Sandaran itu, bertanya-tanya Kise Chang dalam hati. Belum sempat Kise Chang mendapatkan jawabannya, tiba-tiba saja pasukannya dikejutkan dengan suara ramai penuh bergelora dari arah utara. Ternyata suara bergelora itu berasal dari seratus orang prajurit Majapahit dari arah utara yang memang telah menunggu pertanda panah sandaran di atas langit tempat persembunyian mereka. Bukan main terkejutnya Kise Chang dan pasukannya mendapatkan sebuah gempuran lain dari pasukan Majapahit yang baru datang itu. Sebagaimana pasukan gabungan bertempur, pasukan Majapahit yang baru datang juga telah langsung menerjang musuhnya dengan jurus tempur yang sama, jurus tempur naga terbang turun ke bumi. Dan pertempuran terlihat menjadi lebih seru lagi, lebih dasyat dan menegangkan dari sebelumnya. Beruntung bahwa pasukan Kise Chang masih menang dalam jumlah, sehingga tidak mempengaruhi jalannya pertempuran meski pihak lawan telah mendapatkan bantuan tenaga baru yang datang dari arah utara itu. Namun tiba-tiba saja pendengaran Kise Chang yang amat tajam itu kembali mendengar suara desingan panah sandera membelah udara. Kali ini dua panah sandera meluncur bersamaan melesat begitu cepatnya. Gila, apakah ada bantuan pasukan lainnya berkata Kise Chang dalam hati menduga-duga. Ternyata dugaan Kise Chang tidak melesat sedikitpun, panah sandera itu memang untuk memanggil sebuah pasukan besar yang akan muncul dari sebelah barat Kadipaton Belambangan. Benar saja, tidak lama berselang telah muncul sekitar 300 pasukan gabungan, para prajurit Majapahit, dan para prajurit dari Lamajang. Sorak-sorai para prajurit yang tengah bertempur melemahkan pihak pasukan Kise Chang menyambut kedatangan pasukan yang baru datang itu. Semangat baru dan nafas baru, itulah yang ingin ditampilkan dalam siasat peperangan menghadapi pasukan Kise Chang itu. Sebuah siasat yang telah disepakati bersama antara Mahasasemu, Putu Risang dan Adipati Menak Koncar. Sebuah siasat perang dengan sebuah perencanaan yang sangat matang. Dan pasukan baru itu telah langsung bergabung menerjang lawan mereka. Tenaga dan nafas baru mereka benar-benar telah dapat menekan pertahanan pihak lawan. Namun pasukan Kise Chang adalah sebuah pasukan yang sudah dilatih cukup lama, telah dilatih menghadapi bermacam tekanan dan juga terlatih dalam hal ketahanan. Meski secara jumlah mereka sudah menjadi kalah, tetap saja mereka adalah sebuah pasukan yang sangat sulit untuk ditaklukan. Maka pertempuran menjadi semakin seru, semakin dasyat dan semakin menegangkan. Sementara itu beberapa orang warga kota Kadipaten Belambangan telah melihat pertempuran dari balik pintu rumah masing-masing. Berdebar hati dan perasaan mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Beberapa orang kepala keluarga dengan penuh bijaksana menenteramkan perasaan anggota keluarganya sendiri dengan pesan untuk terus berdoa kepada Gusti Yang Maha Agung agar diberikan keselamatan dan kemenangan menghadapi Seng Angkara Murka. Berdoalah kalian tanpa terputus kepada Gusti Yang Maha Agung memohon perlindungannya, berkata seorang lelaki tua kepada istri, anak gadis dan menantunya. Ternyata doa para warga yang telah melihat pertempuran itu begitu tulus dan burni memohon harap dihadapan Seng Pencipta Semesta Alam Agung dan Alam Alit itu. Dan Gusti Yang Maha Agung nampaknya telah mendengar permohonan doa para warga kota Kadipaten Belambangan, mengawulkannya dengan caranya sendiri. Dan pertanda kasih Gusti Yang Maha Agung itu terdengar dari suara menggelegar yang bersumber dari dua orang bercambuk di tengah-tengah pertempuran itu. Putulisang dan Gajah Mada secara sadar telah mengakui keunggulan jurus tempur pasukan musuh yang sangat tangguh itu. Mereka berdua nampaknya telah mendapatkan pikiran yang sama, sebuah kera yang sama untuk mengalahkan barisan jurus tempur lawan yang sangat kuat dan tangguh itu, yaitu memecahkan barisan mereka. Demikianlah, Gajah Mada dan Putulisang dengan cambuk pendeknya terlihat telah dihentakan menciptakan suara yang menggelegar menciutkan hati dan perasaan siapapun yang mendengarkannya. Luar biasa memang lecutan ujung cambuk Gajah Mada dan Putulisang yang bergerak seperti punya meta, kemanapun bergerak selalu menemui korbannya. Dua-tiga orang dalam barisan tempur pasukan Kisecang telah terlempar terluka parah terkena. Ujung cambuk Gajah Mada dan Putulisang. Akibatnya, telah membuat gerak kelompok barisan itu menjadi rusak tak terkendali lagi. Di saat itulah barisan pasukan gabungan dalam jurus tempur Seng Naga terbang turun ke bumi langsung merobek-robek barisan kelompok musuh yang sudah terpecah itu menjadi semakin carut-marut buyar dan dengan sangat mudahnya ditaklukan. Dan dalam waktu yang tidak begitu lama, enam kelompok barisan musuh sudah dapat ditaklukan oleh pasukan gabungan itu, para prajurit Majapahit, Lamajang dan Belambangan. Ternyata Kisecang telah melihat apa yang terjadi dalam pertempuran itu, telah mengetahui sumber kehancuran barisan kelompok tempurnya. Dua orang bercambuk, berkata Kisecang dalam hati dengan kemarahan yang memuncak. Terlihat tubuh Kisecang berkelebat mendekati salah satu orang bercambuk yang dianggapnya sebagai sumber kekacauan itu. Ternyata Kisecang telah memilih Gajah Mada, orang bercambuk yang dilihatnya lebih dekat dari tempatnya berdiri. Cambukmu telah mengacaukan barisan tempurku, berkata Kisecang dengan metah yang sangat tajam memandang ke arah Gajah Mada. Apakah ada yang salah dengan cambuku ini, berkata Gajah Mada kepada orang tua itu dengan wajah sedikit tersenyum seakan tidak gentar sedikitpun dengan tatapan matanya yang terlihat begitu tajam menggetarkan hati. Anak muda, kamu terlalu percaya diri, sayangnya umurmu sudah sangat dekat di ujung terisulaku ini, berkata Kisecang sambil bergerak dengan begitu cepatnya menjulurkan terisulanya yang sepertinya ingin secepatnya menghabisi anak muda di hadapannya itu demi untuk secepatnya menyelamatkan barisan tempurnya itu. Namun orang tua itu telah salah menduga, telah salah menempatkan anak muda di depannya itu sebagai orang biasa yang sekali terjang akan dapat melukainya. Terkejut bukan main Kisecang mendapatkan anak muda itu ternyata dapat bergerak dengan begitu cepatnya menghindari serangan pertamanya, bahkan telah membalas dengan membuat serangan balik dengan sebuah ayunan cambuk melingkar mencecar arah pinggang Kisecang. Wut! Suara angin ayunan cambuk Gajah Mada bergerak dengan tenaga yang amat kuat. Kembali Kisecang harus melompat mundur. Sementara matanya telah melihat satu kelompok tempurnya kembali dapat dipecahkan oleh seorang bercambuk lainnya. Aku harus menyelesaikan anak setan ini, berkata Kisecang dalam hati dengan perasaan geram ingin secepatnya merobohkan satu orang bercambuk di hadapannya itu. Terlihat Kisecang sudah bergerak kembali menerjang dengan terisula terhunus ke arah dada Gajah Mada. Serangan Kisecang berlipat-lipat kekuatan dan kecepatannya dari serangan sebelumnya. Keinginan Kisecang untuk secepatnya menyelesaikan pertempuran menghadapi anak muda itu ternyata kalis seperti air hujan yang turun di gurun pasir, hilang tanpa jejak. Ternyata anak muda yang dihadapinya itu terlalu alat dan sangat licin seperti seekor belut tidak mudah ditaklukan. Berkali-kali Kisecang menyusun banyak serangan, selalu saja serangannya dapat dihilangkan oleh Gajah Mada dan Kalis begitu saja. Sementara dilihatnya dua kelompok tempurnya kembali telah dapat dipecahkan oleh orang bercambuk lainnya. Sorak-sorai para prajurit gabungan tiap kali dapat menaklukan kelompok tempur telah membuat Kisecang naik darah hingga ke ubun-ubun rasanya. Kembali terlihat serangan terisula di tangan Kisecang datang berputar dan bergulung-gulung berharap dapat langsung merobohkan lawan mudanya itu. Tapi kembali Gajah Mada dapat mengaliskan serangan yang amat dasyat, selalu dapat mengimbangi kecepatan dan kekuatan lawannya. Bahkan Gajah Mada telah balas menyerang dengan tidak kalah cepat dan kuatnya, telah berlipat-lipat kecepatan dan kekuatannya seiring dengan laju gerak tataran Kisecang yang sudah langsung merambat ke puncak ilmunya, ke puncak kekuatannya yang sebenarnya. Dan Kisecang sudah benar-benar putus asa melihat pasukannya yang lambat tapi pasti akan mengalami kehancuran, sementara dirinya tidak juga dapat mengalahkan lawan yang semula dianggap tidak berarti. Itu. Dan Kisecang pada akhirnya tidak lagi. Memperdulikan pasukannya, yang dipedulikan adalah mengakhiri nyawa anak muda yang menjadi salah satu kehancuran pasukannya itu. Kilatan cahaya ketajaman senjata Trisula di tangan Kisecang terlihat berkilat-kilat menyelubungi seluruh tubuh Kisecang dan telah bergerak seperti sebuah anak panah yang ditarik dari tali busurnya dengan tenaga yang amat kuat. Kisecang telah meluncur dengan sangat cepat dan kuat ke arah Gajah Mada. Gajah Mada masih merasa yakin bahwa kecepatan dirinya bergerak masih berada di atas lawannya, namun tetap saja telah melambari dirinya dengan ajian kekebalan setara ajian lembu sekilan yang sangat tangguh itu hanya untuk sekedar berjaga-jaga karena sedikit saja kelengahan akan berakibat nyawanya melayang tercabik-cabik Trisula di tangan Kisecang yang sangat luar biasa itu. Luar biasa serangan Kisecang itu telah bergerak begitu cepat ke arah Gajah Mada. Namun Gajah Mada adalah seorang yang telah mempunyai ilmu rangkap yang sangat sempurna telah langsung bergerak menghindari terjangan Kisecang, dan sambil menghindar telah membuat tekanan yang tidak kalah berbahayanya telah menghentakan cambuk pendeknya dengan kerusanda pancing. Gelegar Terdengar suara hentakan cambuk pendek Gajah Mada telah membuat Kisecang melompat jauh. Menghindarinya Namun meski Kisecang dapat menghindari serangan cambuk pendek Gajah Mada itu, suara hentakan cambuk itu masih dirasakan telah menghimpit dadanya. Kisecang menyadari bahwa anak muda yang menjadi lawannya itu mempunyai ilmu kekuatan yang sangat dasyat bagai seorang pertapa yang telah bersemadi ratusan tahun lamanya. Sementara itu terdengar kembali sorak-sorai suara para prajurit gegabungan yang telah dapat menaklukan kelompok tempur terakhir pasukan Kisecang. Aku akan membunuh kalian semua, berteriak Kisecang dengan suara yang bergulung-gulung yang dihentakannya dengan tenaga saktinya. Terlihat beberapa prajurit bergulingan tidak mampu menahan rasa sesak yang menghimpit dadanya. Ajian ilmu gelap ngampar, berkata Putulisang dalam hati sambil berdiri mematung melihat ke arah pertempuran Kisecang dan Gajah Mada yang belum juga usai itu. Dan kali ini Putulisang melihat Kisecang bukan hanya melepas ajian ilmu gelap ngamparnya lewat suaranya, tapi kali ini telah melepas ajian ilmu gelap ngamparnya lewat kilatan cahaya ketajaman Trisulanya yang sudah menyelimuti dirinya, diputar dengan gerakan sangat cepat dan kuat. Kabut kilatan cahaya Trisula, berkata Gajah Mada dalam hati teringat kepada Ki Banyak Ara yang telah melakukan gerakan yang sama, gerakan kabut kilatan Trisula yang sangat dasyat dan berbahaya itu. Dan kali ini ilmu yang sangat langka itu telah dihentakan oleh guru Ki Banyak Ara, pasti berlipat-lipat kedasyatannya. Ternyata dugaan Gajah Mada tidak meleset, kabut kilatan Trisula di sekitar tubuh telah semakin melebar. Selamatkan diri kalian, berkata Putulisang mengingatkan para prajurit untuk menghindari dirinya dari pusaran kabut kilatan Trisula yang sudah semakin jauh melebar. Riuh suasana dan suara para prajurit yang berlarian menjauhi lingkaran kabut kilatan senjata Trisula itu. Lega hati dan perasaan Gajah Mada yang melihat para prajurit dan para tawanan telah keluar dari lingkaran kabut kilatan Trisula yang sangat berbahaya itu sebagaimana yang pernah dilihat sendiri ketika berhadapan dengan Ki Banyak Ara. Kekuatan kabut Ki Secang pasti berlipat-lipat ganda, berkata dalam hati Gajah Mada memperkirakan kekuatan kabut kilatan Trisula yang diciptakan oleh Ki Secang. Berpikir seperti itu, Gajah Mada sudah meningkatkan daya kekebalan yang melambari tubuhnya sambil menatap lingkaran kabut yang terus bergerak yang sebentar lagi akan menjangkau dirinya. Dan Gajah Mada masih berdiri tegap dengan senjata cambuk yang menjurai ke tanah mana kala lingkaran kabut itu telah menjangkaunya. Bukan main terkejutnya Ki Secang melihat lingkaran kabut kilatan Trisulanya tidak merusak kulit Gajah Mada sedikitpun. Hanya dewa yang mampu menahan ilmuku, berkata Ki Secang dalam hati seperti tidak percaya dengan apa. Yang dilihatnya sendiri bahwa Gajah Mada masih berdiri tegak di tempatnya. Berbeda ketika berhadapan dengan Ki banyak arah, kali ini Gajah Mada telah dapat mengendalikan perasaannya sendiri. Setiap orang pernah salah jalan, mudah-mudahan aku dapat menunjukkan arah kepada Ki Secang untuk kembali menuju arah kebenaran, berkata Gajah Mada dalam hati mencoba tetap berpikir jernih tidak mengikuti perasaannya. Dan dengan pikiran yang jernih, terlihat Gajah Mada telah memutar cambuknya perlahan, terus diputarnya lagi tiada henti semakin lama semakin cepat berputar mengelilingi tubuhnya. Dan lama-kelamaan putaran kabut Gajah Mada telah membentuk putaran angin yang menyelubungi tubuhnya. Luar biasa, putaran angin yang diciptakan oleh Gajah Mada telah dapat menghalau kabut kilatan cahaya Trisula yang diciptakan oleh Ki Secang. Perlahan tapi pasti, kabut kilatan cahaya yang sangat berbahaya itu kian menipis, hingga akhirnya hilang sama sekali. Kabut kilatan Trisula itu sudah benar-benar sirna, tubuh Ki Secang sudah dapat terlihat lagi masih terus memutar Trisulanya. Gila, berkata Ki Secang sambil melompat menjauh dari tempatnya berdiri. Ternyata putaran angin yang diciptakan oleh Gajah Mada telah menekan dengan amat kuatnya mendorong putaran angin kilatan Trisula ciptaan Ki Secang ke arah tuannya sendiri. Terlihat Ki Secang berdiri mematung merasa telah terlepas dari ilmu kabutnya sendiri. Putu Risang yang melihat pertempuran itu berdercak penuh kekaguman. Gajah Mada telah menyempurnakan ilmunya di tingkat yang sangat tinggi, berkata Putu Risang dalam hati memuji tingkat ilmu muridnya itu. Mudah-mudahan Gajah Mada dapat mengekang perasaannya, berkata kembali Putu Risang dalam yang melihat Gajah Mada masih berdiri di tempatnya tidak berusaha mengejar Ki Secang yang baru saja terlepas dari ancaman ilmu kabutnya sendiri. Sebagai mana yang dilihat oleh Putu Risang, Gajah Mada memang masih berdiri di tempatnya dengan tidak lagi memutar cambuknya. Ki Secang, lihatlah sekelilingmu, seluruh pasukanmu telah dapat kami lumpuhkan. Apakah kamu masih tetap ingin melanjutkan pertempuran ini berkata Gajah Mada kepada Ki Secang, menawarkannya untuk menyerah. Ki Secang memang telah melihat sendiri bahwa seluruh pasukannya sudah dapat dilumpuhkan oleh pihak lawan, dilihat pula ratusan pasukan lawan masih dengan senjata terhunus tengah berdiri di sekelingnya. Namun tidak juga membuat perasaan Ki Secang dingin menciut, bahkan sebaliknya telah membakar kemarahannya dalam keputusasaan dan kekecewaan yang sangat. Jangan sombong telah dapat menaklukan ilmu kabutku, masih ada ilmu simpananku yang lain, berkata Ki Secang kepada Gajah Mada sambil menggerakkan terisula di tangannya mengarah ke tubuh Gajah Mada. Luar biasa, terlihat kilatan cahaya kuning keemasan meluncur ke arah Gajah Mada. Meski telah melambari dirinya dengan ilmu ajian lembu sekilan tingkat tinggi, Gajah Mada belum ingin mencoba membenturkannya. Gajah Mada hanya menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, melesat cepat menghindari sambaran kilat yang berasal dari ilmu sakti Ki Secang yang lain. Namun belum sempat Gajah Mada menjejakan kakinya, sebuah sambaran kilat telah memburunya. Beruntung Gajah Mada sudah memiliki tataran ilmu meringankan tubuh yang nyaris amat sempurna, seperti terbang saja layaknya Gajah Mada langsung melenting ke samping. Namun sambaran kilat seperti terus memburunya kemanapun diri Gajah Mada bergerak menghindar. Dan jalan tanah kota Kadipaten Belambangan yang menjadi kancah pertempuran itu terlihat sudah terbongkar terkena sasaran sambaran kilat ilmu sakti Ki Secang yang amat dasyat itu. Tiga buah pohon tumbang terkena sambaran ilmu sakti Ki Secang yang melesat. Terlihat beberapa prajurit harus berlari menjauh, takut terkena salah sasaran. Melihat dampak dari serangan ilmu sakti Ki Secang yang amat dasyat itu telah membuat Gajah Mada harus berpikir keras, bagaimana caranya melumpuhkan Ki Secang tanpa harus membunuhnya. Nampaknya Gajah Mada telah menemukan jawabannya, terlihat dirinya tidak lagi hanya menghindar, terlihat sudah langsung membuat tekanan, membuat serangan balasan dengan cambuk pendeknya. Akhirnya, dalam beberapa kali serangan, ujung cambuk Gajah Mada berhasil menyentuh kulit tubuh Ki Secang. Dua sampai tiga kali ujung cambuk Gajah Mada berhasil menyentuh tubuh Ki Secang, namun tidak dirasakan oleh Ki Secang, hal itu telah membanggakan diri Ki Secang yang merasa bahwa tenaga sakti Gajah Mada masih berada di bawahnya, merasa bahwa lawannya itu hanya punya ilmu meringankan tubuh yang hebat, hanya bisa menghindar tanpa punya kekuatan tenaga sakti yang dapat diandalkan. Namun manakala ujung cambuk Gajah Mada untuk kesekian kalinya kembali menyentuh kulit tubuhnya, barulah dirasakan dampak dari sentuhan-sentuhan ujung cambuk Gajah Mada itu. Ilmu setan bedemit, berkata Ki Secang dalam hati merasakan tenaganya menjadi semakin lemah, kemampuan menghentakan ilmu saktinya menjadi semakin berkurang. Ki Secang melihat sendiri hasil sambarannya ilmu saktinya tidak lagi dapat menghancurkan sebuah bongkahan batu besar yang terkena sasaran bidiknya. Akhirnya setelah kembali beberapa sentuhan ujung cambuk Gajah Mada menyentuh dirinya, barulah Ki Secang menyadari sungguh-sungguh bahwa tenaganya yang terkuras itu akibat ajian ilmu lawannya, sebuah ajian ilmu yang sudah sangat langka yang pernah didengarnya. Ajian Lampah Lumpuh, berkata Ki Secang sambil melompat mundur beberapa langkah. Ternyata dugaan Ki Secang memang benar, Gajah Mada telah melepaskan ajian yang setara dengan ajian Lampah Lumpuh sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Secang. Namun sebenarnya adalah sebuah ajian. Pangeran Muncang yang dilakukan dengan Kera, terbalik yang dapat menyerap tenaga hawa murni lawan tempurnya itu, sebuah ilmu ajian yang pernah diwariskan kepadanya oleh seorang sakti dari Tanah Pasundan, Seng Prabu Guru Dharma Siksa. Namun kesadaran Ki Secang sudah terlambat, tiga perempat tenaga hawa murninya telah terserap ke dalam diri Gajah Mada. Tenaga hawa murni yang telah diendapkannya lewat semadi puluhan tahun telah hilang dalam waktu yang pendek, terserap menjadi kekuatan baru di dalam tubuh Gajah Mada. Bagaimana Ki Secang, apakah kamu masih ingin melanjutkan pertempuran ini berkata Gajah Mada sambil berdiri tegak dengan tangan masih memegang cambuknya yang ujung cambuknya terjulur menyentuh tanah. Terlihat Ki Secang masih terpaku berdiri di tempatnya, Ki Secang seperti terjepit oleh berbagai perasaan yang berkecambuk memenuhi jiwanya, mulai dari rasa amarah yang amat sangat, rasa kecewa yang amat sangat, juga rasa putus asa yang berlebihan membuat dirinya menjadi begitu lemah tidak berdaya. Yang ada dalam pikirannya bahwa lawannya yang masih muda itu ternyata memiliki ilmu yang amat tinggi. Yang terpikir oleh dirinya adalah menyelamatkan selembar nyawanya, karena bila pertempuran itu dilanjutkan, tenaganya akan semakin terkuras habis. Aku menyerah kalah, berkata Ki Secang setelah berpikir lama sambil melemparkan senjata trisulanya jauh dari jangkauan tangannya. Terdengar sorak-sorai para prajurit yang telah melihat akhir dari pertempuran dua naga Kanuragan itu. Beberapa warga kota Kadipaten Belambangan yang semula hanya mengintip lewat celah-celah pintu rumah mereka, terlihat sudah memberanikan dirinya keluar halaman dan mencoba mengetahui lebih dekat apa yang telah terjadi. Namun dengan penuh kebijaksanaan, Adipati Menakjingga meminta mereka kembali untuk menyempurnakan laku nyepi mereka di rumah masing-masing. Saat ini tidak ada yang perlu dirisaukan lagi. Kembalilah kalian ke rumah masing-masing untuk menyempurnakan laku nyepi kalian. Serahkan tugas keamanan kepada para prajurit pengawal Kadipaten Belambangan, berkata Adipati Menakjingga kepada para warga kota yang berdatangan ke tempat pertempuran yang telah usai itu. Demikianlah, para warga kota Kadipaten Belambangan telah kembali ke rumah masing-masing. Kepada anggota keluarganya mereka mengabarkan suasana pertempuran telah usai, para perusuh sudah dapat dilumpuhkan. Keadaan sudah aman, para perusuh sudah dapat ditaklukan oleh Adipati Menakjingga bersama para prajuritnya, berkata seorang kepala keluarga kepada istri, anak gadis dan menantunya. Adipati Menakjingga pasti sangat sakti, telah dapat mengalahkan para buta kala, berkata seorang anak lelaki kepada kakeknya yang baru datang itu dan ikut mendengar penuturan tentang suasana pertempuran yang telah usai. Terlihat seng kakek hanya tersenyum, teringat ketika terjadi suasana pertempuran, anak itu menangis ketakutan, dan seng kakek menenangkannya dengan. Mengatakan di luar ada banyak buta kala ingin memakan anak-anak kecil. Makanya, kamu jangan sering menangis, nanti didengar oleh buta kala, berkata seng kakek kepada cucunya itu. Besok kamu ikut aku ke pasar, nenek akan memasak pecel pitik dan urap-urap untukmu, berkata seng nenek memberi janji kepada cucunya. Sementara itu di jalan tempat pertempuran, terlihat para prajurit tengah menolong orang-orang yang terluka, bukan hanya kawan mereka, tapi juga orang-orang yang menjadi lawan tanding di pertempuran dengan para prajurit gabungan itu. Beberapa prajurit lainnya terlihat tengah mengumpulkan mayat-mayat korban pertempuran itu, memisahkannya mana kawan mereka dan mana musuh mereka guna mempermudah membawa mereka ke tempat pemakaman yang memang telah dipisahkan. Kita harus melakukan pemakaman di hari ini juga, karena besok sudah masuk hari ngembak geni, berkata Adipati menak jingga kepada para prajuritnya. Demikianlah, pada hari itu juga telah dilaksanakan upacara pemakaman bagi para korban pertempuran di hari raya nyepi itu. Semua korban diperlakukan dengan sama tanpa perbedaan apapun, kawan, saudara atau mantan musuh mereka. Senja yang bening menatap bumi yang ternoda darah dan air mata, di hari raya nyepi yang suci. Hari ketiga di bulan ke-10 penanggalan tahun Saka, sehari setelah perayaan hari ngembak geni di kota Kadipatan Belambangan. Terlihat Adipati menak koncar telah membawa kembali pasukannya ke tanah. Lama jang lewat jalan darat. Bila ada waktu, aku akan menyambangi Bali Dwi Pa, berkata Gajah Mada melepas Putu Risang yang ikut bersama pasukan Lama Jang karena akan menjemput putranya, Rangga Serta. Bersamaan dengan keluarnya pasukan Adipati menak koncar itu, 300 prajurit Majapahit yang dipimpin oleh Mahesa Semu telah berangkat meninggalkan bumi Belambangan menuju kota Raja Majapahit. Mereka akan menempuh perjalanan lewat jalur laut. Gajah Mada dan Aditya Warman ikut bersama mereka, juga para tawanan perang. Pada zaman itu biasanya para tawanan perang akan menjadi salah satu rampasan perang, mereka berharga sebagai budak belian yang diperdagangkan. Sementara itu untuk Kise Chang ada perlakuan khusus atas permintaan Gajah Mada kepada Mahesa Semu sebagai pimpinan prajurit Majapahit yang bertugas di timur Jawa Dwi Pa itu. Aku ingin Kise Chang diserahkan kepada Rakuti. Aku berharap dirinya dapat menemukan kembali jalan kebenaran, berkata Gajah Mada dalam sebuah pelayaran kepada Mahesa Semu. Kise Chang adalah milikmu, apapun yang kamu inginkan aku akan menyetujuinya, berkata Mahesa Semu menyetujui permintaan Gajah Mada atas diri Kise Chang itu. Rakuti adalah seorang pejabat kerajaan, salah seorang dari Dharma Putra yang diangkat langsung oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya yang bertugas mengurus dan mengayomi salah satu aliran agama yang Memuja Dewa Luismu dan Gajah Mada berharap Kise Chang dapat diluruskan kembali lewat pengawasan seorang pejabat kerajaan bernama Rakuti. Demikianlah, 300 prajurit Majapahit yang dipimpin oleh Mahesa Semu akhirnya telah tiba di Bandar Labuhan Ujung Galuh. Ketika mereka tiba di Kota Reja Majapahit, para warga menyambut mereka dengan penuh suka dan cita. Dengan sebuah upacara kebesaran, mereka telah disambut langsung oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Inilah awal babat baru bagi perselisihan yang panjang dan hancurnya sebuah persaudaraan yang ada di bumi Majapahit yang besar itu, karena di antara para tawanan yang mereka bawa, ada seorang yang benar-benar luput dari perhatian. Orang itu adalah Kise Chang. Aku akan menjadi duri dalam daging mereka, aku akan menjadi mimpi buruk bagi mereka, berkata Kise Chang dalam hati dengan senyum kecutnya manakala tengah memasuki Istana Majapahit. Kise Chang diserahkan sepenuhnya dalam pengawasan Rakuti. Dalam perkenalan pertama Rakuti sudah menyukai sikap orang tua itu, mengizinkannya untuk tinggal serumah dengannya. Kise Chang ternyata begitu mudahnya mengambil hati Rakuti, dan pejabat Istana itu telah mempercayakan Kise Chang sebagai seorang pengurus Pura Istana Majapahit. Rakuti melihat Kise Chang seorang pekerja yang sangat rajin, menyiapkan Pura Istana dalam hari-hari upacara dengan sangat baik. Semakin bertambahlah rasa suka pejabat Dharma Putra itu kepada Kise Chang. Dan dalam waktu singkat mereka terlihat begitu akrab layaknya dua orang sahabat. Rakuti mulai mengenal Kise Chang lebih jauh lagi, bukan hanya mempunyai pemahaman yang tinggi atas berbagai kitab keagamaan, namun Rakuti juga telah mengetahui bahwa Kise Chang seorang yang berilmu tinggi dalam olahkanur agam, mempunyai banyak simpanan ajian ilmu yang langka. Akhirnya secara diam-diam Rakuti telah mengangkat Kise Chang sebagai seorang guru. Penaga hawa murniku yang kupupuk puluhan tahun lamanya telah terserap hilang oleh gajah mada. Namun aku masih dapat menjadi seorang guru untukmu. Mewariskan semua ilmu yang kumiliki, berkata Kise Chang kepada Rakuti. Sejak saat itu, di malam-malam yang sepi, Rakuti giat berlatih di tempat terbuka di dalam Pura Istana. Dan Rakuti yang sudah punya dasar kanuragan yang cukup kuat dengan sangat cepatnya menyerap ilmu yang diajarkan Kise Chang kepadanya. Apakah Kise Chang seorang guru yang tulus? Sebenarnya tidak, Kise Chang telah melihat bahwa sebagaimana Kise banyak arah, ternyata Rakuti punya sebuah persamaan, yaitu seorang yang khas akan sebuah kekuasaan, seorang yang sangat haus akan sebuah pujian. Perlahan tapi pasti, Rakuti sudah berada di dalam genggaman Kise Chang lewat bisikan-bisikannya yang membahana, menerbangkan hayal dan angan Rakuti menuju puncak tahta istana. Bagaimana tanaman merambat, kita harus merusak pagarnya agar tidak ada tempat menggantung, dan tanaman itu akan mati dengan sendirinya, berkata kembali Kise Chang kepada Rakuti. Patih Mahesa Amping dan Ki Mangkubumi adalah para pelindung baginda Raja, dengan care apa kita harus menghadapi mereka, bertanya Rakuti kepada Kise Chang. Mereka memang sakti mandraguna, tapi mereka sesungguhnya tidak kebal terhadap racun, berkata Kise Chang kepada Rakuti. Racun, bertanya Rakuti dengan mengerutkan keningnya masih dalam penuh keraguan. Sementara itu di sebuah tempat di tanah ujung galuh. Terlihat sebuah puri pasang grahan yang berdiri di atas sebuah tanah yang tinggi menghadap arah pantai tanah ujung galuh, bulan-bulat bersinar cemerlang di atas langitnya. Puri pasang grahan dan rembulan di atasnya, sungguh sebuah lukisan alam yang amat elok membuat iri langkah kaki untuk singgah mendatanginya. Sudah sepekan Gajah Mada tinggal di puri pasang grahan milik Jaya Katuang itu. Atas amanat Jaya Katuang, puri pasang grahan yang indah itu telah diserahkan sepenuhnya kepada Gajah Mada. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa Jata Katuang dan istrinya telah mendampingi Kertawardana yang telah menjadi Raja Muda di Tumapel. Sementara Ibu Suri, Kanjeng Ratu Gayatri, Diah Wihat dan Biksuni Andini yang juga menjadi penghuni puri pasang grahan itu telah mengikuti Ratu Tribuana Tunggadewi yang telah menjadi Raja Muda di Kauripan. Hari-hari Gajah Mada di puri pasang grahan itu ditemani seorang sahabatnya Supo Mandagri dan ibu kandungnya Nyinari Ratih yang sudah tidak tinggal lagi bersama pasukan khususnya di Barak Prajurit Serikandi di Kota Raja Majapahit. Deru ombak pantai tanah ujung galuh masih terdengar dari pendapat puri pasang grahan di mana Gajah Mada tengah duduk sendiri memandang seng rembulan. Anak muda perkasa itu tengah menepati janjinya, menatap wajah seng rembulan. Karena jauh di tanah kauripan diakininya seorang gadis jelita telah melakukan yang sama, bersama memandang wajah seng rembulan. Siapa lagi gadis jelita yang selalu ada di hati anak muda perkasa itu yang tidak lain adalah Biksuni Andini, murid Nyimaskan Jeng Ratu Gayatri. Tiba-tiba saja macu Gajah Mada yang terlatih dapat menembus kegelapan itu telah melihat sesosok bayangan hitam tengah memasuki pintu gapura puri pasang grahan. Terlihat bibir Gajah Mada menebarkan sedikit senyum mana kala sosok bayangan hitam itu ternyata adalah sahabatnya, Supo Mandagri. Puri pasang grahan yang megah di bawah sinar rembulan, sungguh pasangan yang serasi, berkata Supo Mandagri mana kala telah berada di tangga terakhir panggung pendapa menyapa sahabatnya Gajah Mada. Terlihat Supo Mandagri langsung duduk bersama Gajah Mada dan bercerita bahwa dirinya telah diperkenalkan oleh Pampunambi seorang teman baiknya di kota Raja Majajahit yang dapat mencarikannya sebuah batu bintang. Itulah yang menyebabkan kepulangannya menjelang malam tiba. Batu bintang, bertanya Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Batu bintang yang dapat menjadikan pamer sebuah keris pusaka, berkata Supo Mandagri. Batu bintang yang jatuh dari langit, bertanya kembali Gajah Mada penuh rasa keingin tahuannya. Sementara itu di waktu yang sama, Ki Sejang dan Rakuti masih berada di Pura Istana. Mereka berdua tengah membicarakan rencana busuknya untuk menghancurkan orang-orang terdekat baginda Raja Sanggrama Wijaya. Aku banyak mengenal berbagai jenis racun yang sangat mematikan. Ada sebuah jenis racun yang sangat kuat di mana seorang yang sakti seperti dewa tidak akan mampu hidup lebih lama lagi. Sebuah racun yang tidak berwarna, tidak tercium aromanya namun racun paling memanjur dan paling kuat yang ku kenal di dunia ini, berkata Ki Sejang berusaha meyakinkan Rakuti memperkenalkan kepadanya berbagai jenis racun yang sangat mematikan. Bagaimana kita mendapatkan racun yang bertuah itu, bertanya Rakuti. Dari hati seekor induk celeng bertina yang masih mengandung, berkata Ki Sejang kepada Rakuti. Diam-diam Rakuti menjadi semakin kagum kepada. Ki Sejang, ternyata sangat ahli dan mumpuni mengenal berbagai jenis racun yang mematikan. Aku punya seorang kenalan baik, seorang pengurus rumah tangga kerajaan Kediri, namanya Demung Gunari. Kita dapat memujuknya untuk melaksanakan rencana kita, meracuni Patih Maha Saamping, berkata Rakuti kepada Ki Sejang. Apakah Demung Gunari masih golongan kita sendiri, bertanya Ki Sejang. Demung Gunari seorang pemuja Dewa Wisnu yang sangat taat, aku yakin dirinya sangat bangga melihat aliran golongan kita besar di Jawa Dwipa ini, akan menjadi sukarelawan yang patuh membantu perjuangan kita, berkata Rakuti kepada Ki Sejang. Bagus, kita bicarakan di rumah, tidak baik terlalu malam di pura istana ini akan menjadi pertanyaan para prajurit pengawal istana, berkata Ki Sejang kepada Rakuti. Untuk keluar dari pura istana. Ketika mereka tengah melewati gerbang istana Majapahit, beberapa prajurit pengawal istana tidak bertanya apapun, nampaknya mereka sudah menjadi biasa melihat Ki Sejang dan Rakuti keluar dari istana di malam hari itu sebagaimana hari-hari kemarin, dan kemarinnya lagi. Ketika mereka tiba di rumah Rakuti yang tidak begitu jauh dari istana Majapahit, keduanya telah melanjutkan pembicaraannya lagi. Membuat racun dari hati celeng bertina itu sangat mudah, hanya perlu beberapa hari. Yang paling susah adalah mendekati demung gunai itu, berkata Ki Sejang memulai kembali pembicaraannya di rumah Rakuti. Dalam beberapa hari ini aku akan minta izin dengan berbagai alasan untuk datang ke Kediri guna menjumpai kenalanku itu, berkata Rakuti kepada Ki Sejang. Bagus, aku berharap orang itu dapat kamu dekati untuk membantu perjuangan kita ini. Sementara kamu pergi ke Kediri, aku akan menyiapkan racun hati celeng bertina itu, berkata Ki Sejang penuh semangat pengharapan. Sementara itu di tanah ujung galuh, gajah Mada dan Supo Mandagri masih asik membicarakan batu bintang yang konon akan membuat pamer sebuah keris bertuah akan menjadi bertuah. Kenalan Empunambi itu bercerita bahwa batu bintang itu dapat dipesan lewat para pedagang bangsa Arab yang singgah di tanah ujung galuh. Konon para pedagang bangsa Arab itu mendapatkan batu bintang itu dari sebuah bukit bernama Gunung Uhud di tempat asal mereka, berkata Supo Mandagri menjelaskan kepada gajah Mada mengenai batu bintang. Ternyata Empunambi telah menepati janjinya, membimbingmu dalam membuat sebuah keris pusaka, berkata gajah Mada penuh kegembiraan hati mendengar cerita sahabatnya itu. Empunambi memang banyak membimbingku adalah hal pembuatan keris pusaka, mulai dari sebuah laku khusus sebelum memulai pembuatan keris pusaka, sampai memperkenalkan kepadaku sembilan jenis logam yang terbaik yang dapat menghasilkan sebuah keris pusaka yang sangat kuat dan berderajat, berkata Supo Mandagri. Sesuai dengan amanat baginda Raja Sanggrama Wijaya, keris naga sastra harus kuserahkan kepada pewarisnya. Aku berharap pada saatnya tetap mempunyai keris naga sastra seperti itu, hasil buah tangan darimu sendiri, berkata gajah Mada merasa yakin bahwa Supo Mandagri adalah seorang yang sangat berbakat dalam pembuatan sebuah keris pusaka. Terima kasih atas kepercayaanmu itu, aku tidak sabar untuk memulai semuanya, menciptakan sebuah keris pusaka, berkata Supo Mandagri penuh harapan. Kamu dapat membuat pondokan di tanah belakang puri pasang gerahan ini. Dan aku akan siap membantumu apapun kebutuhanmu, bukankah aku ini saudaramu, berkata gajah Mada kepada Supo Mandagri. Terima kasih untuk semua dukunganmu, memang perlu tempat khusus untuk membuat sebuah keris pusaka, sebuah tempat yang tenang. Aku merasa yakin bahwa puri pasang gerahan ini adalah sebuah tempat yang baik untuk berkarya sebagaimana pujang gajah Yakatwang telah banyak menciptakan karya temangnya di tempat ini, berkata Supo Mandagri penuh rasa kegembiraan hati mendapatkan dukungan dari sahabatnya itu. Namun pembicaraan mereka menjadi terhenti manakala Nyinari Ratih muncul dari pintu peringgitan. Melihat dari caranya berjalan dan melangkah menandakan seorang wanita yang sangat terlatih olahkan huragan. Masih hangat wedangnya, berkata Nyinari Ratih sambil meletakkan tiga buah cangkir tembikar dan ikut duduk bersama mereka. Kepada ibundanya itu, gajah Mada bercerita tentang keinginan Supo Mandagri membuat sebuah pondokan di tanah belakang puri pasang gerahan. Setiap manusia punya pembaktiannya sendiri-sendiri. Hanya jiwa yang merdeka saja yang dapat mampu membuat sebuah karya yang besar. Dan setiap jiwa dicitrakan sesuai dengan apa yang telah diciptakannya, berkata ibundanya Nyinari Ratih dengan senyum yang begitu lembut. Dan pencitraan hitam putih sejarah kerajaan Majapahit nampaknya telah dimulai. Diawali dengan benih sumber kebusukan yang mulai ditebarkan oleh Kisecang dan Rakuti di Pura Istana Majapahit yang suci. Dua orang rohaniawan para penghapal berbagai kitab suci itu telah mulai menebarkan benih sejarah kesuraman kerajaan Majapahit. Di sisi lain, diawali dari sebuah puri pasang gerahan milik mantan seorang raja yang tersingkirkan, Raja Jayakat Tuang. Benih kecemerlangan sejarah Majapahit tengah ditempa, dia sah dan dia suh dalam kasih seorang wanita yang lembut kepada dua orang anak muda untuk mengharumkan warisan budaya milik leluhur bangsa, dalam sebuah seni keris yang indah, dalam sebuah lekuk dan liku pemikiran leluhur yang indah dalam berkehidupan bersama, bermartabat dalam cinta kasih yang tulus penuh perdamaian dalam rangkaian satu kesatuan nusa-nusa untayan mutiarahatulistiwa. Dan sejarah hitam dan putih, sejarah kesuraman dan kecemerlangan kerajaan Majapahit telah dimulai. Di awali saat Seng Surya pagi tengah memanjat dan mendaki di pucuk tiang-tiang layar perahu dagang yang tengah bersandar di bandar pelabuhan tanah ujung galuh. Terlihat sebuah perahu jukung dengan tiga orang lelaki tengah menyusuri sungai perigian. Hari yang baik untuk menebang bambu dan kayu, berkata seorang pemuda manakala perahu jukung mereka menepi di hutan perigian. Kamu benar, Purnama telah lewat. Kita akan mendapatkan bambu dan kayu yang kering dan terbebas dari kutu kayu, berkata salah satu lelaki kepada pemuda itu yang tidak lain adalah Supo Mandagri. Ternyata Supo Mandagri tengah mencari bambu dan kayu untuk membuat sebuah pondokan yang akan dibangun di belakang puri pasang gerahan atas izin gajah mada. Terlihat Supo Mandagri dan dua orang lelaki warga asli padukuhan tanah ujung galuh yang dibayar untuk membantunya itu telah memasuki hutan perigian lebih ke dalam lagi. Tiba-tiba ketiganya melihat seorang pemburu di hutan perigian itu. Aku mengenal lelaki itu, seorang pengurus pura istana, berkata Supo Mandagri kepada kedua orang pembantunya itu. Terlihat Supo Mandagri telah meminta kedua pembantunya itu untuk diam di tempat, sementara Supo Mandagri terus mengikuti lelaki yang dikenalnya, yang tidak lain adalah Kisecang. Tetaplah kalian di sini, aku akan mengikuti orang itu, berkata Supo Mandagri kepada kedua pembantunya itu. Maka dengan Kero mengendap-endap dari kejauhan, Supo Mandagri dapat terus mengikuti Kisecang yang terus berjalan masuk ke hutan perigian lebih dalam lagi. Terlihat Kisecang berhenti dan diam di sebuah semak gerumbul, sikapnya seperti seorang pemburu yang handal telah bersiap siaga menunggu buruannya dengan sebuah tombak di tangan. Ternyata Kisecang memang tengah berburu babi hutan, karena tidak jauh darinya terlihat sebuah liang besar tempat sarang sepasang babi hutan. Nampaknya Kisecang tidak harus menunggu cukup lama, karena tidak lama berselang terlihat sepasang babi hutan tengah berjalan menuju arah sarang mereka itu. Terlihat seekor babi hutan jantan telah mendahului masuk ke dalam sarang, sementara di belakangnya seekor babi hutan betina siap mengikuti pasangan jantannya itu. Namun naas nasib babi hutan betina yang tengah bunting besar itu, sebuah tombak tajam terlihat meluncur dengan sangat cepat membelah udara. Klep! Ujung batang tombak telah berhasil menembus tepat babi hutan naas itu yang belum sempat masuk ke sorangnya. Jeritan mencicik dari babi hutan betina itu terdengar di hutan yang sunyi itu, namun hanya sekali. Itulah jeritan terakhir dari babi hutan betina itu yang terlihat telah rebah dengan ujung tombak tembus di batang leharnya. Sangat biadab, membunuh seekor babi hutan betina yang tengah bunting besar, berkata Supo Mandagri dalam hati mengutuk perbuatan Kisecang di mana pada saat itu adalah tabu membunuh hewan apapun yang tengah bunting besar. Dan Supo Mandagri masih terus mengamati Kisecang yang dengan pisau pendeknya terlihat tengah membeda perut dan dada binatang naas itu. Terlihat Supo Mandagri mengerutkan keningnya mana kala dilihatnya dari kejauhan bahwa Kisecang hanya mengambil hati binatang buruannya itu. Membunuh hewan hanya untuk diambil hatinya, berkata Supo Mandagri dalam hati penuh tanda tanya mana kala dilihatnya Kisecang telah berjalan menjauhi hewan buruannya itu yang masih mengangaisi perutnya dengan hanya membawa sebuah hati dari babi hutan betina tengah bunting besar itu. Ketika Kisecang sudah tidak terlihat lagi, menghilang di antara semak dan pepohonan yang rapat di hutan perigian itu, terlihat Supo Mandagri telah keluar dari persembunyiannya dan langsung berjalan menuju arah di mana kedua pembantunya berada. Kepada kedua orang pembantunya itu, Supo Mandagri tidak bercerita banyak, hanya menyampaikan bahwa orang yang dibuntuti itu ternyata hanya tengah berburu babi hutan di hutan perigian itu. Mari kita lanjutkan kerja kita, mencari bambu dan kayu, berkata Supo Mandagri kepada kedua pembantunya itu. Tidak perlu banyak waktu, ketika hari masih di awal senja mereka telah mendapatkan apa yang dicarinya. Dan di saat malam tiba, manakala Gajah Mada dan Nyinari Ratih telah kembali dari kota Raja Majapahit berkumpul bersama di puri pasang gerahan tanah hujung galuh, Supo Mandagri telah bercerita tentang apa yang dilihatnya di hutan perigian. Aku melihat sendiri dengan metu kepalaku bahwa Kise Chang telah membunuh seekor babi hutan betina yang tengah bunting besar, berkata Supo Mandagri kepada Gajah Mada dan Nyinari Ratih. Sungguh sebuah perbuatan kurang terpuji, membunuh binatang yang tengah mengandung anaknya, berkata Gajah Mada menanggapi cerita Supo Mandagri. Naluri seekor harimau dapat memilih mangsanya, hanya memburu binatang jantan. Bila itu dilakukan oleh seorang manusia, maka derajatnya menjadi lebih rendah dari binatang sekalipun, berkata Nyinari Ratih ikut menanggapi cerita Supo Mandagri. Yang sangat kuherankan, Kise Chang hanya mengambil hati binatang itu, meninggalkan begitu saja bagian yang lainnya, berkata kembali Supo Mandagri tentang apa yang dilakukan oleh Kise Chang. Terlihat Gajah Mada mengerutkan keningnya merasa sangat heran dengan apa yang dilakukan oleh Kise Chang dengan hati seekor babi hutan itu. Masih dengan rasa ketidaktahuannya itu telah menoleh ke arah ibundanya berharap wanita yang amat dicintainya itu dapat lebih tahu darinya perihal apa yang diperbuat oleh Kise Chang itu. Nampaknya Nyinari Ratih dapat membaca apa yang diinginkan oleh putranya itu. Sayang sekali aku tidak tahu untuk apa Kise Chang berbuat seperti itu, berkata Nyinari Ratih sambil menggelengkan kepalanya perlahan di hadapan Gajah Mada. Akhirnya pembicaraan bergeser perihal pembangunan pondokan di belakang pura pasanggerahan itu, maka Supo Mandagri menyampaikan. Bahwa sampai saat ini mendapatkan bahan kayu dan bambu, belum perlengkapan pengapian dan pernak-pernik lainnya sebagaimana layaknya para pandai besi. Setelah pondokan selesai, aku akan mencarikan barang keperluanmu itu, berkata Gajah Mada. Senang sekali Supo Mandagri mendengar janji Gajah Mada kepadanya. Aku seperti sudah tidak sabar, ingin secepatnya membangun sebuah keris pertamaku, berkata Supo Mandagri dengan wajah berbinar-binar. Sementara itu masalah Kise Chang seperti menguap begitu saja, tidak ada seorang pun di antara mereka bertiga yang membicarakannya lagi. Nampaknya makan malam kita sudah disiapkan, berkata Nyinari Ratih yang melihat seorang pelayan wanita keluar dari pintu peringgitan. Benar saja, pelayan wanita itu memang bermaksud memberitahukan kepada mereka bertiga bahwa makan malam telah disiapkan di ruang dalam. Sementara itu deru dan debur ombak di pantai tanah ujung galuh semakin keras di malam yang semakin larut itu. Terlihat beberapa perau dagang yang tengah bersandar terus bergoyang bersinggungan dengan tepi kayu dermaga. Suasana bandar pelabuhan tanah ujung galuh di malam itu masih saja ramai, hiruk pikuk para buruh angkut, suara canda tawa menggoda para wanita penghibur dan cahaya oncor yang dipasang berjajar menjadi gerak kehidupan bandar pelabuhan tanah ujung galuh yang sangat ramai itu di malam hari. Terlihat perau dagang dari beberapa penjuru nagari. Barsandar di dermaga bandar pelabuhan yang tidak pernah sepi itu. Bandar pelabuhan yang tidak pernah mati, begitulah orang menyebutnya, karena bandar pelabuhan tanah ujung galuh tidak pernah sepi, pagi, siang dan malam. Pada saat itu, bandar pelabuhan tanah ujung galuh adalah satu dari beberapa bandar pelabuhan yang sangat ramai yang dikuasai sepenuhnya dalam rangkaian wilayah perdagangan Kerajaan Majapahit, mulai dari tanah melayu di Suwarnadwipa, hingga berantai di sepanjang pesisi ruta Raja Wadwipa. Di setiap bandar pelabuhan itu ada sebuah perwakilan dagang sebagai kepanjangan tangan dari Kerajaan Majapahit menjalin kerjasama perdagangan dengan para perdagang asing. Begitulah Kera Baginda Raja Sanggrama Wijaya menguasai wilayah kelautannya. Nampaknya Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah melaksanakan amanat suci para leluhurnya, para Raja-Raja Singasari untuk membangun sebuah singgasana di atas samudera raya. Geliat bandar pelabuhan di wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit adalah geliat kemakmuran Kerajaan Majapahit lewat pundi-pundi yang terus mengalir ke gudang perbendaharaan istana, kepingan emas bangsa Arab, kepingan pecahan perak milik bangsa Cina yang telah diizinkan menjadi alat tukar perdagangan pada saat itu terus melimpah memenuhi gudang penyimpanan kekayaan kerajaan. Hasil kekayaan yang melimpah dari hasil perdagangan itu dijadikan sepenuhnya untuk kemakmuran anak negeri lewat keringanan pajak hasil bumi, pembangunan candi pura di hampir seluruh pelosok nagari. Bumi makmur, para seniman melahirkan. Banyak karya besarnya, para rohaniawan merdeka dan terlindungi memajukan umatnya. Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Seng Putra Lembutal ini pada saat itu ibarat sebuah naga samudera muda yang tengah menggeliat mengarungi samudera raya yang lebih luas lagi, dan lebih jauh lagi. Namun Baginda Raja Sanggrama Wijaya masih tetap seperti dulu tidak berubah sedikitpun, seorang raja yang bersahaja yang masih mau bertutur sapa kepada para jelata, menyambangi rumah para sahabat, kerabat dan saudara. Demikianlah, pada suatu hari Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah bermaksud untuk menyambangi kakeknya yang jauh di Tanah Pasundan, Seng Prabu Guru Dharma Siksa. Dan Gajah Mada sebagai pemimpin pasukan pengawal raja telah ikut bersamanya, mengunjungi Tanah Pasundan, Tanah Leluhur Baginda Raja Sanggrama Wijaya dari pihak ibunya itu. 300 prajurit mengiringi Baginda Raja Sanggrama Wijaya lewat jalur laut ke Tanah Pasundan. Hampir seluruh pejabat istana ikut mengantar keberangkatan Baginda Raja Sanggrama Wijaya di Bandar Pelabuhan Tanah Ujung Galuh. Nyinari Ratih dan Supo Mandagri ikut hadir di sana. Di penghujung Senja, manakala warna bumi semakin redup karena Sang Mentari telah bersembunyi di sebelah barat perbukitan. Manakala pelita malam telah dinyalakan di beberapa rumah di Padukuhan Tanah Ujung Galuh, perahu besar Yong Majapahit terlihat telah bergerak bergeser dari dermaga. Buram warna malam menutupi keharuan di wajah Nyinari Ratih menata perahu besar Yong Majapahit yang terus semakin menjauhi dermaga. Wajah wanita itu telah mulai berkaca-kaca, menata perahu besar Yong Majapahit yang mulai menjauh membawa gajah mada, putera tercinta pergi bersama Baginda Raja Sanggrama Wijaya ke Tanah Pasundan. Semoga Gusti yang Maha Agung selalu memberikan keselamatan perjalanan mereka, berkata Supo Mandagri yang melihat perahu besar Yong Majapahit telah hilang tertelan kegelapan malam. Suara lirih Supo Mandagri seperti menyadarkan Nyinari Ratih dari keterpakuannya. Mari kita kembali, berkata Nyinari Ratih kepada anak muda itu untuk kembali ke puri pasang gerahannya. Sementara itu di waktu yang sama, di sebuah tempat yang jauh beberapa hari perjalanan berkuda dari kota Raja Majapahit, terlihat seorang penunggang tengah memasuki gapura batas kota Kediri. Desirangin dingin menyapu wajah lelaki penunggang kuda itu yang terus berjalan memasuki wilayah kota Raja Kediri yang sudah menjadi sepi itu. Di sebuah persimpangan jalan, terlihat lelaki penunggang kuda itu telah keluar dari jalan utama memasuki sebuah jalan padukuhan. Di depan sebuah rumah panggung terlihat penunggang kuda itu berhenti dan langsung turun dari kudanya. Malam saat itu masih wayah sepi bocah, sepasang suami istri terlihat duduk di panggung pendapa rumah mereka dan telah melihat lelaki berkuda itu telah mendekati rumah mereka. Pelita malam yang temaram tergantung di atas tangga pendapa telah menerangi wajah lelaki berkuda itu. Rakuti, hampir berteriak lelaki di atas panggung pendapa itu menyebut sebuah nama dari lelaki penunggang kuda itu. Lama kita tidak berjumpa, ternyata kamu masih mengenal wajahku, berkata lelaki berkuda itu yang ternyata adalah Rakuti, seorang pejabat istana, salah seorang Dharma Putra di Kerajaan Majapahit. Setelah mengikat kudanya di sebuah tiang panggung, terlihat Rakuti langsung naik ke atas panggung pendapa. Rakuti, perkenalkan ini istriku, berkata lelaki itu kepada Rakuti memperkenalkan wanita di sebelahnya sebagai istrinya. Ternyata demunggunari sangat pandai memilih seorang istri, berkata Rakuti kepada lelaki itu yang dipanggilnya sebagai demunggunari. Setelah menyampaikan kata keselamatan masing-masing, terlihat nyidemunggunari bermaksud pamit kepawon untuk menyiapkan minuman hangat untuk mereka. Aku kepawon sebentar untuk menyiapkan minuman hangat, berkata nyidemung berpamit diri. Manakala nyidemunggunari telah masuk ke dalam, Rakuti belum juga menyampaikan maksud kedatangannya ke kota raja kediri itu, hanya mengatakan ada tugas biasa di istana kediri dan mampir karena merasa rindu sudah lama tidak bertemu dengan demunggunari. Pembicaraan pun masih berupa hal-hal yang ringan, cerita berkisar tentang masa lalu mereka yang ternyata berasal dari kampung halaman yang sama, dari Tanah Lamajang. Rakuti masih belum mengatakan apapun hingga nyidemunggunari datang membawa minuman hangat dan beberapa potong makanan untuk mereka dan langsung masuk kembali ke dalam tidak menemani pembicaraan mereka di pendapar rumahnya itu. Terlanjur malam di rumahku, menginaplah di sini, berkata demunggunari kepada Rakuti. Terima kasih, berkata Rakuti menerima permintaan kawannya itu untuk menginap di rumahnya. Hingga ketika hari mulai larut malam, mulailah Rakuti mencoba mengukur tingkat kepedulian demunggunari sejauh mana rasa pembelaannya terhadap agama yang dianutnya itu. Dari pancingan-pancingan lewat bahasa yang tersamar, Rakuti sudah dapat menilai tingkat kepedulian demunggunari terhadap agama yang dianutnya. Mulailah Rakuti menawarkan gagasan-gagasannya, membesarkan agama yang dianutnya itu. Kita tidak ingin agama yang kita anut akan terus tersinkir oleh ajaran-ajaran baru, ajaran baru yang dianut oleh keluarga kerajaan Majapahit saat ini. Apakah dirimu rela di suatu saat nanti, anak dan cucu keturunanmu tidak lagi melihat pura persembahyangan yang memuja dewa kita, berkata Rakuti yang mengakhirinya dengan sebuah pertanyaan. Tidak, aku tidak kera, berkata demunggunari dengan perkataan yang amat tegas. Bagus, berkata Rakuti dengan senyum kemenangan telah dapat memancing perasaan demunggunari menuju perangkapnya. Mulailah Rakuti dengan bahasa yang sangat menarik yang dikemas dengan bahasa agama yang dianutnya menyampaikan gagasan-gagasannya membesarkan golongan agama yang dianutnya. Jalan satu-satunya agar golongan agama kita menjadi besar adalah dengan jalan mengambil alih kekuasaan kerajaan Majapahit, berkata Rakuti kepada demunggunari. Dari mana kita memulainya, bertanya demunggunari yang sudah termakan pancingan Rakuti yang sangat pandai bicara itu. Dimulai dengan melumpuhkan sahabat-sahabat setia di sekitar penguasa Majapahit itu, berkata Rakuti menuturkan rencana-rencananya. Di mana tempatku berada dalam perjuangan besar ini, bertanya demunggunari penuh semangat. Tempatmu adalah mencari seorang pengantin, seorang yang akan kita tugaskan membunuh patih mahasamping dengan kera meracuninya, berkata Rakuti mengistilahkan seorang calon pembunuh dengan istilah pengantin. Aku adalah seorang demung yang mengurus rumah tangga istana, aku dapat mencarikan seorang pengantin itu, seorang yang dengan sukarlah melaksanakan rencana kita itu, berkata demunggunari menyanggupi tugas yang diberikan kepadanya, mencari seorang pengantin. Jangan khawatirkan mengenai masalah biaya. Berkata Rakuti sambil mengeluarkan serenceng uang kiping emas yang langsung diberikan kepada demunggunari. Sangat banyak sekali, berkata demunggunari dengan wajah berbinar-binar. Nilai keping emas ini tidak berarti dibandingkan dengan hasil perjuangan kita, membesarkan agama anutan kita, berkata Rakuti sambil tersenyum telah dapat dengan mudahnya menjaring sukarelawan di kota raja. Kapan kamu akan kembali ke kota raja kediri ini, bertanya demunggunari kepada Rakuti yang berkata besok setelah menyelesaikan beberapa tugas di istana kediri akan kembali ke kota raja Majapahit. Bulan depan aku akan kembali menemuimu, mendengar hasil upayamu mencari calon pengantin yang kita butuhkan, berkata Rakuti kepada demunggunari. Aku merasa sangat yakin, dalam waktu sebulan telah mendapatkan calon pengantin itu, berkata demunggunari dengan penuh keyakinan sambil berhayal bahwa bulan depan sahabatnya itu akan membawa serenceng kiping emas untuknya. Sementara itu malam sudah semakin larut, desir angin terasa dingin menusuk kulit tubuh. Terdengar suara burung hantu yang hinggap di cabang pohon nangka di samping rumah demunggunari. Tidak lama berselang burung hantu itu telah terbang kembali ditandai dengan suaranya yang cukup mengejutkan di kesunyian malam yang senyap dan masih terus terdengar hingga sayuh di kejauhan. Dan kota raja kediri malam itu telah terperangkap. Dalam selimut mimpinya. Keesokan harinya, sebenarnya bisa saja Rakuti langsung kembali ke kota raja Majapahit, namun untuk menutupi rencana besarnya dengan terpaksa harus menemui seseorang di istana kediri agar terkesan dirinya memang punya urusan tugas kerajaan yang harus diselesaikannya. Dan pagi itu terlihat Rakuti dan demunggunari sudah berada di jalan utama kota raja kediri. Setelah mereka tiba di istana kediri, mereka pun terlihat berpisah karena tugas yang berbeda. Bila urusanku selesai di istana ini, aku akan langsung kembali ke kota raja Majapahit, berkata Rakuti kepada demunggunari manakala mereka akan berpisah jalan di lorong istana kediri. Demikianlah, di saat hari telah mulai siang, terlihat Rakuti mencari demunggunari untuk pamit diri kembali ke kota raja Majapahit. Bulan depan aku akan kembali lagi, berkata Rakuti kepada demunggunari ketika akan berangkat meninggalkan kota raja kediri. Dan di hari kedua setelah pertemuannya dengan Rakuti, mulailah demunggunari mencoba mencari siapa gerangan orang yang paling tepat untuk melaksanakan tugas menjadi pengantin itu. Diam-diam demunggunari mengamati suasana kehidupan keluarga Patih Mahesa Amping yang tinggal di dalam istana kediri, kesehariannya dan segala kebiasaannya. Sebagai seorang demung istana yang bertugas mengurus rumah tangga istana kediri, tidak seorang pun yang mencurigainya ketika demunggunari. Melihat-lihat sekitar taman di Puri Pasanggerahan tempat tinggal Patih Mahesa Amping, bertanya beberapa hal kepada dua-tiga orang pelayan dalam yang bertugas melayani keluarga Patih Mahesa Amping. Ibarat seekor berang-berang membangun sarang perangkap, demunggunari telah bekerja dengan sangat teliti, merasa tidak ada satupun yang tertinggal dalam pengamatannya. Akhirnya setelah merasa cukup mengenal keseharian dan kebiasaan Patih Mahesa Amping, demunggunari telah mengetahui siapa gerangan orang yang paling dekat di dalam keluarga Patih Mahesa Amping. Ninarsih adalah seorang pelayan dalam di Puri Pasanggerahan Patih Mahesa Amping yang bertugas sehari-hari menyiapkan makanan bagi keluarga itu, seorang pelayan dalam yang sangat dipercaya oleh keluarga Patih Mahesa Amping. Meskipun masih nampak muda, namun untuk ukuran anak gadis di zaman itu sudah dapat dikatakan terlambat untuk berumah tangga. Bersama dengan beberapa pelayan dalam istana, Ninarsih bertempat tinggal di pondokan belakang istana Kediri. Suranta adalah seorang pekatik muda yang belum lama bekerja sebagai pekatik di istana Kediri. Usianya masih sangat muda, punya kegemaran menyabung ayam dan berjudi. Namun Suranta adalah seorang pekerja yang rejin, menyiapkan makanan kuda, membersihkan kandang kuda dan merawat kuda dengan sangat baik. Dan di akhir-akhir pekan ini hampir di setiap waktu senggangnya, Suranta selalu datang di tempat penyabungan ayam. Hampir semua hutang-hutangnya telah dapat belunasinya. Namun tidak seorang pun yang bertanya-tanya dari mana Suranta yang hanya seorang pekatik istana dapat punya uang yang cukup banyak, menghabiskan banyak waktunya di tempat penyabungan ayam dan berjudi. Akhirnya hampir semua orang menduga-duga bahwa gaya hidup Suranta belakangan ini karena kedekatannya dengan seorang perempuan pelayan dalam istana, seorang perawan tua yang tergila-gila dengannya sehingga apapun yang diminta oleh Suranta pasti akan dipenuhinya. Suranta hanya sedikit tersenyum manakala seorang kawan dekatnya mengatakan dugaan dari orang banyak itu tentang hubungannya dengan Ninarsi. Terserah apapun yang orang katakan tentang hubunganku dengan Ninarsi, berkata Suranta kepada kawannya sambil tersenyum. Suranta memang telah dapat menutup mulutnya rapat-rapat, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa hubungannya dengan Ninarsi adalah hubungan yang semu, sebuah hubungan sandiwara sesuai perintah Demung Gunari yang telah membayarnya. Buatlah agar Ninarsi tergila-gila kepadamu, berkata Demung Gunari kepada Suranta di suatu waktu. Ternyata dengan sangat mudahnya Suranta dapat mendekati Ninarsi, mendapatkan cintanya yang sangat tulus tanpa kesangsian apapun bahwa dirinya sesungguhnya hanya diperalat untuk sebuah keinginan tertentu. Berita tentang kedekatan Ninarsi dengan Suranta ternyata didengar juga oleh Nyipatih Mahesa Amping, seorang putri Raja Melayu yang kita kenal dengan nama Darah Jingga itu. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan masak-masak, usia calon suamimu itu lebih muda darimu, berkata Nyipatih Mahesa Amping kepada Ninarsi. Mungkin sudah suratan takdir hamba, mendapatkan calon suami yang lebih muda dari usia hamba, berkata Ninarsi kepada Nyipatih Mahesa Amping. Demikianlah, akhirnya semua orang tidak mempertanyakan apapun tentang hubungan cinta antara Ninarsi dan Suranta, terutama kawan-kawan dekat Suranta sendiri yang sering dijamu berbagi kesenangan bersamanya. Hingga akhirnya, mana kalah melihat hubungan Ninarsi dan Suranta sudah menjadi begitu dekat, maka di suatu malam Demung Gunari datang menemui Suranta di rumahnya. Tugasmu sekarang adalah membujuk Ninarsi agar mencampurkan cairan ini ke dalam minuman patih Mahesa Amping, berkata Demung Gunari sambil menyerahkan sebuah bubu kecil dari bambo kepada Suranta. Aku akan membujuknya, berkata Suranta kepada Demung Gunari. Demung Gunari sengaja tidak menjelaskan yang sebenarnya, hanya menyampaikan bahwa cairan itu telah dimantai agar patih Mahesa Amping menjadi semakin kasih kepadanya sehingga akan memilihnya menduduki sebuah jabatan yang amat penting di Istana Kediri. Bila kamu dapat membujuk Ninarsi, aku akan memberimu lebih banyak lagi, berkata Demung Gunari. Sambil menyerahkan empat keping emas di tangan Suranta, gembira hati Suranta melihat empat keping emas di tangannya, terbayang si buruk, ayam jago ngulan milik seorang kenalannya yang selalu menang dalam setiap penyabungan yang akan dibelinya, terbayang pula wajah empat orang kawan dekatnya yang akhir-akhir ini selalu ikut bersamanya mencari kesenangan yang mereka inginkan. Hingga di suatu malam Suranta telah menemui Ninarsi di pondokannya di belakang Istana Kediri. Bantulah aku untuk mencampurkan cairan ini di minuman patih Mahesa Amping, hanya cairan pengasih yang sudah dimantai agar patih Mahesa Amping selalu kasih melihat Demung Gunari, berkata Suranta kepada Ninarsi. Berapa kamu dibayar oleh Demung Gunari, bertanya Ninarsi penuh selidik. Hanya sebuah balas budi, Demung Gunari yang membawaku masuk di istana ini sebagai seorang pekatik. Dan Demung Gunari telah menjanjikan kepadaku bila telah menjadi pejabat penting di istana akan mengambilku sebagai pembantu utamanya, berkata Suranta berusaha membujuk kekasihnya itu. Mendengar bujuk rayu Suranta telah membuat Ninarsi serba salah untuk menolaknya, merasa kasihan memandang wajah kekasihnya yang penuh rasa harap itu. Hanya sebuah air pengasih, berkata Ninarsi dalam hati sambil tersenyum menganggukan kepalanya sebagai pertanda menerima tugas yang diminta oleh kekasih pujaan hatinya itu. Terlihat wajah Suranta berubah penuh rasa gembira, niratih menyanggupi tugas itu. Demikianlah hingga di sebuah sore yang cerah terlihat patih mahasa amping duduk berbincang bersama darah jingga diserambi puri pasang gerahannya. Seperti biasa Ninarsi menyiapkan secangkir wudang sereh untuk majikannya itu. Melihat tidak ada seorang pun yang berada di pawon, terlihat Ninarsi telah menuangkan sebuah cairan dari dalam bubu kecil ke dalam minuman yang akan diberikan kepada majikannya itu. Tanpa beban apapun, Ninarsi telah membawa minuman hangat itu ke serambi di mana majikannya tengah beristirahat berbincang bersama istrinya, darah jingga. Terima kasih, berkata darah jingga penuh senyum ramah kepada Ninarsi yang telah meletakkan secangkir wudang hangat untuk patih mahasa amping. Tergesa-gesa terlihat Ninarsi berjalan kembali masuk ke pawon, dadanya terasa berdebar-debar. Keesokan harinya, Ninarsi terlihat menarik nafasnya lega sekali karena melihat patih mahasa amping seperti biasa duduk di ruang dalam menanti hidangan sarapan pagi bersama istrinya. Ketika sore datang menjelang, Ninarsi masih melihat patih mahasa amping diserambi ketika dirinya menyuguhkan secangkir wudang hangat. Keesokan harinya lagi, Ninarsi masih melihat patih mahasa amping keluar dari puri pasang gerahannya untuk menyelesaikan beberapa tugasnya di istana kediri. Demikianlah, dalam dua hari itu Ninarsi masih melihat patih mahasa amping tetap sedar bugar. Hanya air pengasih, berkata Ninarsi dalam hati menghilangkan rasa bersalahnya. Namun di hari ketiganya, di saat wajah bumi pagi masih bening suam terjadilah sebuah kehebohan besar di istana kediri yang berawal di puri pasang gerahan patih mahasa amping. Pagi itu darah jingga terkejut ketika membuka matanya melihat suaminya, seng patih mahasa amping tengah duduk bersila dengan matel, terpejam. Sebagai seorang istri yang sudah lama mengenal kebiasaan suaminya, pahamlah darah jingga bahwa suaminya tengah menghadapi sesuatu yang mengganggu kesehatannya. Dan dengan rasa khawatir yang sangat terlihat darah jingga masih tetap menunggu di sisi suami tercintanya itu. Rasa cemas mengisi perasaan darah jingga manakala melihat peluh bercucuran membasahi seluruh tubuh patih mahasa amping. Masih dengan perasaan penuh cemas, darah jingga melihat suaminya perlahan membuka matanya dan langsung memandangnya. Dindaku, apakah engkau mencintaiku? berkata patih mahasa amping kepada darah jingga. Lautan yang luas telah kuseberangi, meninggalkan segala kemanjaan sebagai seorang putri di tanah Melayu, hanya untuk menemui Kakanda, berkata darah jingga sambil mengusap peluh di wajah suaminya. Ambillah pisau pendek yang tergantung di dinding kamar kita itu, arahkan dengan tepat di jantungku. Berkata patih mahasa amping kepada istrinya. Kakanda pasti tengah mengigau, berkata darah jingga sambil mengerutkan keningnya merasa bahwa suaminya telah bicara tanpa sadar. Cepatlah dinda bila kamu benar-benar mencintaiku, berkata patih mahasa amping dengan suara lebih keras lagi pertanda keluar dari kesungguhan hatinya. Tidak, aku tidak akan melakukannya, berkata darah jingga sambil menggelengkan kepalanya penuh rasa cemas menghantui perasaan dan pikirannya menatap wajah suaminya yang basah oleh peluh yang terus mengucur dengan berasnya. Ternyata sebagai seorang yang berilmu sangat tinggi, memahami ilmu pengobatan, memahami berbagai jenis aneka racun. Ketika terbangun di pagi hari patih mahasa amping sudah dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya, maka langsung saja patih mahasa amping bersilah di peraduannya mengerahkan segenap kekuatan sejati hawa murninya mencoba menghentikan sesuatu yang dirasakannya telah memenuhi seluruh jalur pembuluh darahnya. Setelah lama mencoba dengan kekuatan tenaga sakti sejati hawa murninya yang sangat tinggi itu, ternyata patih mahasa amping telah terlambat untuk menghentikannya, dirasakan racun yang amat kuat itu sudah naik ke atas kepala. Sebagai seorang yang sangat memahami berbagai jenis racun, patih mahasa amping sadar betul bahwa racun yang telah masuk merambati seluruh isi kepalanya itu akan berdampak merusak segala akal pikirannya, akan merubah dirinya menjadi seorang yang lupa ingatan. Itulah sebabnya patih mahasa amping telah meminta istrinya agar membunuhnya. Namun semua memang sudah terlambat, racun yang amat kuat telah merusak seluruh isi kepala patih mahasa amping, merusak segala ingatannya. Merubahnya menjadi sesosok tubuh yang hanya dipenuhi amarah, memandang seluruh isi dunia dengan care, terbalik, musuh dianggapnya kawan, dan sahabat setia dilihatnya sebagai musuh paling jahat yang harus dibunuh. Berlinang air metu darah jingga tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada suami tercintanya itu yang tiba-tiba saja menatap dirinya dengan metu yang memerah menakutkan. Kandaku, berkata lirih darah jingga menatap wajah suaminya yang sudah kehilangan sosok sejatinya yang dikenalnya selama ini. Dan tiba-tiba saja darah jingga menjerit tertahan manakala tangan patih mahasa amping yang amat kuat itu telah mencengkeramnya dan melemparkannya hingga membentur dinding kayu kamar peraduannya. Berak. Dengan metu, terbelalak darah jingga melihat suaminya telah menabrak pintu kamar yang langsung terbuka lebar. Dan dengan masih menahan rasa sakit sebagian tubuhnya yang terbentur kayu, terlihat darah jingga berusaha bangkit berdiri dan mengejar patih mahasa amping yang telah pergi berlari ke arah pintu peringgitan. Berak. Kembali darah jingga melihat patih mahasa amping telah menabrak pintu peringgitan yang langsung wancur. Terbuka lebar. Kanda mahasa amping, berteriak darah jingga memanggil suaminya. Namun patih mahasa amping seperti tidak mendengar apapun, telah berlari ke arah samping bangunan puri pasang grahannya ke arah kandang kuda. Seorang pekatik tua terbelalak melihat majikannya datang dengan kera berlari dan langsung menghentakan tali kekang kuda yang terikat di sebuah tiang penyangga kandang kuda. Akibatnya tiang penyangga itu telah pecah dua, merobohkan sebagian atap bangunan kandang kuda itu. Pekatik tua itu masih terbelalak tidak tahu apa yang harus dilakukannya, namun tiba-tiba dilihatnya seng majikan telah melompat dan langsung menghentakan perut kuda agar berlari kencang. Pekatik tua masih dengan matah, terbelalak melihat majikannya telah melarikan kudanya ke arah halaman depan. Bersamaan dengan itu, terlihat dua orang pejabat istana tengah memasuki gerbang Gapura Puri Pasanggerahan Patih Mahesa Amping. Terkejut keduanya karena tiba-tiba saja di depan keduanya terlihat Patih Mahesa Amping melarikan kudanya begitu cepat sekali. Namun dengan sangat sigap keduanya telah langsung melompat ke kiri dan ke kanan menghindari tabrakan kuda yang berlari begitu cepatnya langsung keluar dari gerbang Gapura. Sementara itu keduanya telah melihat seorang wanita berlari ke arah mereka. Nyipatih, katakanlah apa yang telah terjadi, berkata salah seorang dari pejabat istana itu bertanya kepada wanita itu yang tidak lain adalah Dara Jingga masih dengan isak tangisnya. Tolonglah suamiku, dirinya telah hilang kendali, berkata Dara Jingga kepada kedua pejabat istana kediri itu yang sudah dikenalnya bernama Kirangga Kebo Biru dan Kidemung Juru. Tanpa bertanya apapun, terlihat Kirangga Kebo Biru dan Kidemung Juru telah langsung berlari ke arah Patih Mahesa Amping melarikan kudanya. Aku butuh kuda ini kembali, berkata Kirangga Kebo Biru kepada seorang pekatik yang tengah membawa dua ekor kuda untuk dirawatnya. Sebagaimana Kirangga Kebo Biru, terlihat Kidemung Juru telah melakukan yang sama mengambil tali kekang kuda dari tangan pekatik. Maka tidak lama berselang Kirangga Kebo Biru dan Kidemung Juru telah berada di punggung kudanya masing-masing. Tinggal para prajurit penjaga di gerbang istana kediri yang terpaku di tempatnya karena baru saja dilihatnya Patih Mahesa Amping telah melarikan kudanya dengan sangat cepat sekali, tiba-tiba saja di belakangnya sudah muncul Kirangga Kebo Biru dan Kidemung Juru berkuda sangat cepat sebagaimana Patih Mahesa Amping. Apa yang terjadi atas mereka bertiga, berkata seorang prajurit penjaga kepada kawannya. Beruntung bahwa Kirangga Kebo Biru dan Kidemung Juru masih dapat melihat arah kudapati Mahesa Amping yang ternyata menuju arah utara gerbang Gapura Kota Raja Kediri. Namun mereka berdua belum dapat mengejar kecepatan lari kudapati Mahesa Amping yang berlari seperti terbang membelah udara pagi yang mulai terang tanah. Kirangga Gajah Biru dan Kidemung Juru masih jauh di belakang Patih Mahesa Amping yang telah melewati gerbang Gapura sebelah utara Kota Raja Kediri. Terlihat debu mengepul di belakang kaki kudapati Mahesa Amping yang terus berlari dengan cepatnya meninggalkan Kota Raja Kediri dan terus berlari ke arah utara. Sementara itu sambil terus mengejar kudapati Mahesa Amping, di dalam pikiran Kirangga Gajah Semu masih menyaksikan perkataan Dara Jingga bahwa sahabatnya itu telah hilang ingatan. Mungkinkah Patih Mahesa Amping telah kehilangan akalnya sebagaimana yang dikatakan oleh istrinya sendiri, bertanya dalam hati Kirangga Gajah Biru sambil terus berusaha mengejar laju kudapati Mahesa Amping. Kejar-kejaran pun terus berlangsung di jalan tanah yang telah menjadi semakin terang di sinari matahari yang telah mulai naik di sebelah kanan arah mereka berpacu. Kejar-kejaran pun masih terus berlangsung hingga matahari telah mencapai puncaknya di atas kepala mereka, namun tetap saja laju kudapati Mahesa Amping tetap berada jauh di depan Kirangga Gajah Biru dan Kidemung Juru. Hingga mana kala matahari mulai turun di sebelah kiri. Mereka mulailah dapat dinilai kuda siapa yang merupakan kuda unggulan. Ternyata kuda yang dikendarai oleh Patih Mahesa Amping adalah seekor kuda pilihan keturunan kedua dari kuda milik Raja Mahesa Cempaka yang sangat terkenal itu. Seekor kuda yang sangat kuat dan dapat berlari dengan sangat cepatnya. Dan sudah mulai dapat terlihat laju kuda Kirangga Gajah Biru dan Kidemung Juru semakin jauh tertinggal. Nampaknya kuda kita sudah mulai kepayahan, berteriak Kirangga Gajah Biru sambil memperlambat laju kudanya dan mengangkat tangannya ke arah Kidemung Juru. Mendengar teriakan Kirangga Gajah Biru, terlihat Kidemung Juru langsung memperlambat laju kudanya sebagaimana yang dilakukan oleh kawannya itu. Kuda kita akan mati kelelahan bila kita paksakan terus berlari, berkata Kirangga Gajah Biru kepada Kidemung Juru. Demikianlah, Kirangga Gajah Biru dan Kidemung Juru telah tertinggal jauh oleh Patih Mahesa Amping, kuda-kuda mereka berdua tidak setegar dan sekuat kuda Patih Mahesa Amping yang seperti punya 10 nafas cadangan berlari terus tanpa berhenti. Kita lanjutkan pengejaran setelah kuda-kuda kita beristirahat dengan cukup, berkata Kirangga Gajah Biru kepada Kidemung Juru ketika melihat sebuah sungai kecil berbatu membelah jalan mereka. Beruntung di tepi sungai kecil itu tumbuh sebatang pohon pisang hutan yang telah berbuah matang. Terlihat Kidemung Juru memenggal setangkai pisang matang. Itu, berbagi dengan Kirangga Gajah Biru beberapa buah, sisanya disimpan sebagai bekal. Nampaknya Kidemung Juru menyadari bahwa mungkin mereka tidak singgah bermalam di sebuah padukuhan yang mereka lewati, mereka akan terus memacu kudanya berusaha untuk mengejar Patih Mahesa Amping. Demikianlah, setelah melihat kuda-kuda mereka telah beristirahat dengan cukup, terlihat mereka sudah duduk di atas punggung kuda mereka masing-masing untuk melanjutkan perjalanan mereka mengejar Patih Mahesa Amping. Ternyata setelah beristirahat dengan cukup, kuda-kuda mereka dapat diperintahkan untuk berlari kembali, dipacu kembali meninggalkan debu yang beterbangan mengepul di belakang langkah kaki kuda-kuda mereka. Hingga akhirnya di penghujung senja, di sebuah persimpangan jalan mereka harus menghentikan lari kuda mereka. Terlihat Kirangga Gajah Biru telah melompat turun dari punggung kudanya tepat di persimpangan jalan itu. Ternyata Kirangga Gajah Biru adalah seorang pencari jejak ulung telah menemukan jejak langkah kaki kuda Patih Mahesa Amping. Patih Mahesa Amping telah mengambil arah kota Raja Majapahit, berkata Kirangga Gajah Biru yang telah bongkahan-bongkahan rumput halus yang tumbuh di jalan tanah itu yang terbongkar oleh langkah kaki kuda yang diakininya milik kuda Patih Mahesa Amping. Nampaknya Ki Demung Juru tidak menyaksikan keahlian sahabatnya itu dalam hal menemukan jejak, hanya dengan melihat kedalaman jejak kaki seekor harimau sudah dapat mengukur dengan tepat berat. Badan harimau itu serta tidak kehilangan arah kemana binatang besar itu berjalan. Kita telah tertinggal seperempat hari perjalanan, berkata Kirangga Gajah Biru sambil merabah jejak langkah kaki kuda Patih Mahesa Amping. Demikianlah, terlihat Kirangga Gajah Biru dan Ki Demung Juru telah mengambil arah perjalanan menuju kota Raja Majapahit, arah yang mereka yakini adalah arah perjalanan Patih Mahesa Amping. Di keremangan malam, di bawah langit dan cahaya bulan terpotong langkah kaki kuda Kirangga Gajah Biru dan Ki Demung Juru terus berlari membelah udara dingin malam. Berhenti, berkata Kirangga Gajah Biru manakala melihat seonggok bayangan hitam tergeletak di tengah jalan di hadapan mereka. Terlihat mereka berdua langsung menghentikan laju kuda mereka dan langsung melompat dari punggung kuda mereka masing-masing. Kuda Patih Mahesa Amping, berkata Ki Demung Juru di dekat seekor kuda yang tergeletak sudah tidak bernafas lagi, yang dikenali sebagai kuda milik Patih Mahesa Amping. Patih Mahesa Amping sangat menyayangi kudanya, namun dengan tangannya sendiri telah membunuhnya, berkata Kirangga Gajah Biru yang melihat tulang dada kuda itu telah remuk terpukul oleh sebuah tangan yang amat kuat. Nampaknya kuda ini sudah tidak dapat lagi menuruti perintah majikannya untuk terus berlarian, berkata Ki Demung Juru menduga-duga kematian kuda kesayangan. Patih Mahesa Amping itu. Kita telah tertinggal setengah hari perjalanan, berkata Kirangga Gajah Biru setelah meraba bagian tubuh bangkai kuda itu. Terima kasih telah menonton!